Halo, ini Adul. Kalau punya uang 1 triliun, Adul pengen pergi keluar angkasa. Kalau Ria, pasti pilih untuk ke Korea buat ketemu idolanya. Sedangkan Pak Jojon memilih uangnya ditabung untuk biaya sekolah anaknya nanti. Sebenarnya, uang 1 triliun bisa buat apa saja? Menteri Keuangan mengatakan 1 triliun pajak cukup untuk membangun 155 km jalan dan 3.541 jembatan, menyalurkan 306.000 ton pupuk bersubsidi, dan membiayai 3,6 juta rakyat miskin mendapat akses kesehatan. Dengan adanya APBN, rencana pembangunan oleh pemerintah untuk kesejahteraan masyarakat bisa terwujudkan. Anggaran pendapatan belanja negara ini berisi laporan uang rakyat yang dimiliki dan dibelanjakan oleh pemerintah. Dengan realisasi anggaran vaksinasi sebanyak Rp22,38 triliun per 1 Oktober dan sudah menjangkau 104.308.702 orang selama pandemi, ini menunjukkan kerja keras APBN untuk pemulihan dan kesejahteraan masyarakat. Di tahun 2022 mendatang, APBN memiliki tema pemulihan ekonomi dan reformasi struktural. Hal ini didasarkan pada asumsi ekonomi makro yang sebagian besar akan membaik di tahun 2022. Fokus dari tema ini ada pada dukungan kesehatan dan penguatan perlindungan masyarakat, serta reformasi struktural untuk mendorong daya saing Indonesia. Kita belajar bahwa kunci dari pemulihan ekonomi adalah pengendalian kasus COVID-19 serta melanjutkan vaksinasi. Dengan adanya dinamika pandemi COVID-19 selama hampir 2 tahun terakhir, kebijakan APBN 2022 akan dilaksanakan dengan responsif, antisipatif, dan fleksibel menghadapi resiko ketidakpastian. Selain itu, APBN 2022 juga memastikan dukungan terhadap reformasi struktural untuk menciptakan ekonomi yang kuat, inklusif, dan berkelanjutan. Pendapatan negara tahun 2022 akan berada di nilai Rp1.846,1 triliun. Sejalan dengan pemulihan ekonomi dan kebijakan optimalisasi, pendapatan negara diperkirakan akan membaik. Sedangkan belanja negara diperkirakan adalah pengendalian kasus COVID-19 serta melanjutkan kebijakan optimalisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat bergabung kami ucapkan kepada Bapak, Ibu, dan sahabat fiskal. Saya Indah Dwi Lestari, pegawai Badan Kebijakan Fiskal akan memandu acara kita pada pagi hari ini. Badan Kebijakan Fiskal dengan bangga kembali mempersembahkan rangkaian acara bincang APBN untuk menyebarluaskan kebijakan pemerintah yang tertuang dalam APBN 2022. Dalam APBN 2022, pemerintah mengusung tema pemulihan ekonomi dan reformasi struktural dengan fokus utama pada dukungan kesehatan dan penguatan perlindungan masyarakat. Di tahun ini, bincang APBN memiliki rangkaian acara yang lebih semarak dan inklusif. Rangkaian bincang APBN 2022 diselenggarakan selama dua hari, mulai dari hari ini 18 Oktober hingga 19 Oktober. Bincang APBN 2022 akan menyajikan webinar, diskusi ruang tengah, dan fiskal lecture. Agar rangkaian acara bincang APBN 2022 semakin meriah, saya ingin mengajak bapak, ibu, dan teman-teman sekalian untuk membagikan momen spesial kita melalui media sosial Instagram maupun Twitter dengan mention at BKF Kemenko. Dan jangan lupa sertakan tagar bangkit bersama APBN. Usai diskusi panel, kami akan mengumumkan pemenang kompetisi Fiskal Jurno 2021 yang telah diadakan dari tanggal 1 sampai 13 Oktober 2021. Penasaran kan siapa yang jadi pemenangnya? Kami juga sudah siapkan games dengan hadiah menarik bagi teman-teman yang ada di sini. Jadi ikutin terus webinar bincang APBN 2022 hingga tuntas. Sebelum memulai acara, mari bersama-sama menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin di Mohon Berdiri. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Hadirin di silakan duduk kembali. Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian di tengah-tengah kita telah hadir secara virtual Kepala Badan Kebijakan Fiskal Bapak Febrio Kacaribu untuk menyampaikan pidato kunci sebagai pembuka webinar kita pada pagi hari ini. Kepada Bapak Febrio, untuk 20 menit ke depan kami silakan. Kepala Badan Kebijakan Fiskal Bapak Febrio, untuk 20 menit ke depan kami silakan. Kepala Badan Kebijakan Fiskal Bapak Febrio, Penyelamatan Jiwa Manusia Kelangsungan Dunia Usaha Walaupun pandemi masih mempengaruhi aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat, kebijakan counter siklikal melalui APBN telah dapat membantu perekonomian Indonesia sehingga di kuartal ke-2 2021 dapat tumbuh sebesar 7,07 persen dengan tingkat inflasi sampai akhir September 2021 ini terkendali yang kas 1,6 persen. Pertumbuhan ekonomi Indonesia telah tercatat merata di semua komponen dan menunjukkan tren yang semakin menguat. Hal ini didukung dengan indikator-indikator ekonomi baik dari aktivitas konsumsi dan juga produksi yang terus menunjukkan tren peningkatan seiring dengan perbaikan kondisi pandemi COVID-19 serta pelaksanaan kebijakan pemerintah dalam penanganan pandemi tersebut. Momentum pemulihan ekonomi ini perlu terus kita jaga dan kita pertahankan. Agenda pembangunan juga terus harus kita lanjutkan dan reformasi struktural perlu terus kita lanjutkan agar ekonomi Indonesia tidak hanya pulih namun juga terus berkelanjutan. Pembentukan lembaga pengelola investasi dan Undang-Undang Cipta Kerja ada juga OSS berbasis risiko yang telah dijalankan mulai tahun 2020 kemarin ini merupakan sekian dari milestone penting dalam rangka mendorong peningkatan investasi peningkatan produktivitas dan penciptaan lapangan kerja yang berkualitas yang kita harapkan akan terus bisa menopang pertumbuhan ekonomi kita di masa-masa yang akan datang. Kita sama-sama mengetahui bahwa hingga saat ini pandemi COVID-19 memang belum berakhir secara global maupun di Indonesia. Di tahun 2022, ekonomi Indonesia masih akan menghadapi ketidakpastian baik dari masih belum berakhirnya pandemi ini maupun karena dinamika dalam ekonomian global. Kedepan kita harus siap mempersiapkan diri menuju kebiasaan baru kita menyebutnya living with endemic. Kita harus mengendalikan penularan terus dan melindungi masyarakat kita. Hal ini berarti vaksinasi harus terus terakselerasi seluas-luasnya. Disiplin 5M sebagai kultur baru dan juga implementasi dari 3T itu harus terus intensif dan kita terus harus menyiapkan sistem kesehatan kita untuk bisa semakin andal dan siaga. Untuk itu, Bapak-Ibu sekalian, APBN 2022 ini harus terus antisipatif, responsif, dan fleksibel dalam merespon ketidakpastian tersebut. Namun, harus juga tetap mencerminkan optimisme dan kehati-hatian. Tema kebijakan fiskal tahun 2022 ini adalah pemulihan ekonomi dan reformasi struktural. Tema ini mengandung dua unsur penting. Pertama, APBN 2022 tetap diarahkan untuk menuntaskan penanganan pandemi sekaligus melakukan upaya pemulihan ekonomi secara bertahap. Kedua, APBN 2022 juga terus diarahkan untuk mendukung upaya reformasi struktural dalam rangka mendukung akselerasi pertumbuhan dan menciptakan ekonomi yang kuat dan terus berkelanjutan di masa depan. Untuk mendukung upaya reformasi struktural tersebut, maka APBN akan terus diarahkan untuk mendukung peningkatan produktivitas yang diantaranya tentunya melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia. Juga harus meningkatkan konektivitas yang semakin merata. Pembangunan infrastruktur serta dukungan terhadap ekosistem hukum dan birokrasi yang kondusif bagi dunia usaha. Sementara itu, fokus utama dalam APBN 2022 adalah pertama, terus melanjutkan upaya penanganan COVID-19, menjaga keberlanjutan program perlindungan sosial bagi masyarakat miskin dan rentan, memperkuat agenda peningkatan SDM yang unggul, berintegritas, dan berdaya saing, melanjutkan pembangunan infrastruktur, dan terus meningkatkan kemampuan adaptasi teknologi, terus memperkuat desentralisasi fiskal untuk peningkatan dan pemerataan kesejahteraan antar daerah, melanjutkan reformasi penganggaran, dengan menerapkan zero-based budgeting untuk menciptakan belanja negara yang lebih efisien, sinergis antara pusat dan daerah, fokus pada prioritas dan berbasis hasil, serta antisipatif terhadap kondisi ketidakpastian. Bapak-Ibu sekalian, APBN 2022 ini disusun dengan memperkenalkan sasaran pembangunan dan berdasarkan asumsi makro yang telah disepakati antara pemerintah dengan DPR. Tasaran pembangunan untuk tahun 2022 adalah sebagai berikut, pengangguran 5,5 sampai 6,3 persen, kemiskinan 8,5 sampai 9 persen, dengan penekanan pada penurunan kemiskinan ekstrim, lalu tingkat ketimpangan rasio gini di kisaran 0,376 sampai 0,378, indeks pembangunan manusia di kisaran 73,41 sampai 73,46. Tahun 2022 ini diperkirakan ekonomi Indonesia akan tumbuh sebesar 5,2 persen. Tingkat pertumbuhan ekonomi tersebut menggambarkan proyeksi pemulihan yang cukup kuat, didukung oleh pertumbuhan investasi dan ekspor sebagai dampak pelaksanaan dari informasi struktural. Inflasi diperkirakan akan berada di sekitar 3 persen, sisi permintaan terus mengalami peningkatan dan adanya perbaikan daya beli masyarakat. Rupiah di kisaran 14.350, suku bunga sun 10 tahun di sekitar 6,8 persen. Ini mencerminkan fundamental ekonomi Indonesia dan juga tentunya pengaruh dinamika global. Harga minyak mentah diperkirakan berkisar di 63 USD per barel, lifting minyak dan gas bumi diperkirakan masing-masing 703 ribu barel dan 1.036 ribu barel setara minyak per hari. Dengan mempertimbangkan asumsi yang telah disepakati itu, pendapatan negara diperkirakan mencapai sebesar Rp1.846 triliun. Pendapatan negara ini terdiri atas penerimaan perpajakan Rp1.510 triliun dan PNBP Rp335,6 triliun. Untuk mencapai pendapatan negara tersebut, akan dilakukan optimalisasi penerimaan pajak maupun reformasi pengelolaan NBP. Pemerintah terus berkomitmen untuk melakukan reformasi perpajakan dalam rangka menciptakan sistem perpajakan yang sehat dan berkeadilan. Reformasi perpajakan antara lain dilakukan melalui perluasan basis pajak, peningkatan kepatuhan, perbaikan tata kelola dan administrasi perpajakan. Selain itu, reformasi pajak juga akan dilakukan dengan cara pemberian insentif pajak yang lebih terukur, efisien, dan juga terus memberikan dampak positif bagi peningkatan investasi dan mendorong transformasi struktural. Bapak-Ibu sekalian, sekitar dua minggu yang lalu, Indonesia mencatatkan tonggak sejarah dalam perjalanan panjang reformasi perpajakan yang sebenarnya telah dimulai sejak tahun 80-an, yaitu dengan disahkannya Undang-Undang Harmonisasi Raturan Perpajakan, Undang-Undang HPP, dalam sidang paripurna DPR RI tanggal 7 Oktober 2021 yang lalu. Undang-Undang HPP diakini akan mendetakkan kinerja perpajakan kita ke level potensialnya dengan perbaikan administrasi maupun kebijakan sehingga perpajakan nasional semakin siap menghadapi berbagai tantangan ekonomi ke depan. Dari sisi administrasi, misalnya, Undang-Undang HPP ini menutup berbagai celah aturan yang masih ada dan mengadaptasi perkembangan baru aktivitas bisnis terkini. Sedangkan dari sisi kebijakan perpajakan, Undang-Undang HPP memperkuat aspek keadilan dalam hal beban pajak yang ditanggung oleh wajib pajak. Serta, keberpihakan untuk mendukung penguatan sektor UMKM yang adalah pelaku utama ekonomi nasional. Dengan berbagai perubahan kebijakan maupun peningkatan kinerja administrasi, Undang-Undang HPP ini diperkirakan akan memberikan dampak positif bagi penerimaan perpajakan. Dalam jangka pendek, di tahun 2022, penerimaan perpajakan diperkirakan akan tumbuh cukup tinggi. Dengan rasio perpajakan akan naik ke kisaran 9% dari PDB. Jadi, ini lebih baik daripada yang sudah diasumsikan di dalam APBN 2022 tadi. Dan selanjutnya, dalam rangka jangka menengah, rasio perpajakan dapat mencapai lebih dari 10% paling lambat di tahun 2025. Bisa lebih awal kalau pertemuan ekonominya membaik dan juga administrasinya juga terjadi dengan lebih baik. Ini tentunya seiring dengan arah pertemuan ekonomi kita yang kita harapkan akan semakin kuat dan peningkatan kepatuhan yang juga terus terjadi dengan berkelanjutan. Sementara itu, Bapak-Ibu sekalian, supaya peningkatan PNBP diantaranya melalui perbaikan proses, perencanaan dan pelaporan PNBP, penguatan tata kelola dan pengawasan, optimalisasi pengelolaan aset, intensifikasi penanganan, penagihan, dan penyelesaan pihutang, serta juga mendorong inovasi layanan dengan tetap menjaga kualitas dan keterjangkauan dari layanan. Bapak-Ibu sekalian, dari sisi belanja negara, dalam APBN 2022 ini direncanakan sebesar Rp2.714,2 triliun. Ini terdiri atas pemerintah pusat, Rp1.944,5 triliun. Transfer ke daerah dan dana desa, Rp769,6 triliun. Secara fungsinya, tentunya kita lihat bagaimana dalam dua tahun terakhir, ini juga menjadi fokus dari APBN kita. Anggaran kesehatan untuk 2022 ini sebesar 9,4 persen dari belanja negara. Ini jauh lebih tinggi daripada yang seharusnya sekitar 5 persen yang ditetapkan secara konstitusi dari belanja negara. Atau ini sebesar Rp256 triliun. Anggaran kesehatan ini akan kita arahkan untuk terus melanjutkan penanganan pandemi dan juga melanjutkan reformasi sistem kesehatan kita. Percepatan penurunan stunting itu tetap menjadi prioritas dan juga kesinambungan program JKN. Pemerintah akan tetap fokus untuk melanjutkan penanganan COVID-19. Testing, tracing, dan treatment tetap dilanjutkan. vaksinasi juga tetap dilanjutkan. Penguatan sosialisasi dan juga pengawasan protokol kesehatan. Kedepan, Bapak-Ibu sekalian kita akan terus mendukung produksi vaksin sendiri dan juga industri farmasi nasional. Pemerintah akan terus berupaya membenahi fasilitas layanan kesehatan dengan melakukan transformasi layanan primer, rujukan, dan juga peningkatan ketahanan kesehatan tersebut. Kita juga akan terus mendorong peningkatan kualitas dan redistribusi tenaga kesehatan serta pengembangan teknologi informasi dalam layanan kesehatan tersebut. Pemerintah juga akan terus menjaga kesinambungan program JKN, meningkatkan kualitas layanan JKN. Selanjutnya, program percepatan penurunan stunting ini juga terus dilanjutkan dengan penguatan sinergi berbagai institusi, baik pusat maupun daerah. Di sisi lain, dalam konteks Perlinsos, seperti yang juga Bapak-Ibu sekalian ketahui, selama pandemi ini, ini sangat kuat. Pemerintah tetap berkomitmen untuk melindungi masyarakat Indonesia yang miskin dan rentan. Anggaran perlindungan sosial dalam APBN 2022 ini dialokasikan sebesar Rp427,5 triliun. akan tetapi di sisi lain, pemerintah juga akan terus melanjutkan reformasi perlindungan sosial ini antara lain dengan terus menyempurnakan data terpandu kesejahteraan sosial, DTKS, kita terus dukung program jaminan kehilangan pekerjaan sesuai dengan undang-undang kita kerja, serta terus kita tingkatkan kualitas implementasi dari perlindungan sosial dan juga pengembangan skema perlindungan sosial yang lebih adaptif. Bapak-Ibu sekalian, komponen terbesar dalam APBN kita juga adalah biasanya adalah anggaran pendidikan. Di tahun 2022 ini terbesar Rp542,8 triliun. Anggaran ini akan digunakan untuk mendukung sekitanya sumber daya manusia yang produktif, inovatif, dan berdaya saing global dengan tetap mengamalkan nilai-nilai Pancasila dan tetap berhubung daya. Ada tiga fokusnya, pertama adalah peningkatan kualitas SDM melalui penguatan AUD, pendidikan anak usia dini, dan sekolah penggerak. Pemerataan sarana-perasarana pendidikan, serta juga terus mendorong penyelesaian mismatch antara pendidikan dengan penguatan pendidikan vokasi, riset terapan, dan juga inovasi yang tersambung dengan industri dan masyarakat. Maka akan didorong banyak program magang, teaching industry, serta juga pelaksanaan program perdeka belajar. Pemerintah juga tetap akan melakukan penguatan investasi di bidang pendidikan, perluasan program biasiswa, adopsi teknologi informasi dan komunikasi, kemajuan kebudayaan, dan juga pengembangan riset dan komunikasi. Mohon maaf Pak Febrio, waktu kita tinggal tiga menit lagi. Terima kasih. Untuk pembangunan infrastruktur, dikan anggaran sebesar Rp384,8 triliun. Pembangunan infrastruktur ini diarahkan untuk mendukung penguatan penyediaan pelayanan dasar, pembangunan infrastruktur konektivitas dan mobilitas, serta menyediakan infrastruktur energi dan juga pangan. Dalam rangka menghadapi era digitalisasi, pemerintah juga mendorong pemerataan infrastruktur dan akses teknologi informasi dan komunikasi. Selanjutnya, untuk mendukung pendanaan pembangunan infrastruktur, pemerintah akan terus mendorong pembiayaan yang inovatif dan sinergi dengan BUMN dan juga swasta. Bapak-Ibu sekalian, terkait dengan transfer ke daerah dan dana desa untuk 2022 ini Rp769,6 triliun. Ini fokusnya untuk mendorong peningkatan kualitas belanja daerah untuk dapat mempercepat peningkatan dan pemerataan kesejahteraan. Penggunaan dana transfer umum tetap didorong untuk peningkatan kualitas infrastruktur publik di daerah, pemulihan ekonomi di daerah, pembangunan SDM, pendidikan dan penambahan belanja kesehatan prioritas. Sementara untuk dana transfer khusus tetap didorong untuk peningkatan capaian output dan outcome serta mendukung perbaikan kualitas layanan publik. Dana desa digunakan sebagai salah satu instrumen penting untuk mendukung pemulihan ekonomi di desa, ada program perlindungan sosial di desa, kegiatan penanganan COVID-19 dan juga untuk sektor-sektor prioritas yang biasanya adalah pada karya. Selain itu, kami dapat sampaikan pula bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang No. 2 2021, maka pemerintah akan memperpanjang pemberian dana OTSUS untuk meningkatkan besaran dana OTSUS menjadi 2,25% dari plakon EAU nasional. Peningkatan alokasi ini disertai dengan perbaikan dan penajaman kebijakan dalam skema pengalokasian, penyaluran, dan tata kelola dana OTSUS, sehingga kita harapkan ini dapat memberikan dampak signifikan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat di tanah Papua. Bapak-Ibu sekalian, dengan perkiraan pendapatan negara dan alokasi belanja negara tersebut, maka defisit untuk 2022 direncanakan sebesar Rp868 triliun atau setara 4,85% terhadap PDB. Tentunya dengan dampak dari Undang-Undang HPP tadi, defisit ini akan bisa lebih rendah dibandingkan asumsi 4,85% tersebut. Nah, dengan defisit yang semakin menurun, Bapak-Ibu sekalian diharapkan kita memang terus bisa menuju arah yang semakin kuat untuk defisit di bawah 3% di tahun 2023. Defisit anggaran 2022 ini tentunya akan terus kita pastikan dibiayai dengan sumber-sumber pembiayaan yang aman dan dikelola secara hati-hati untuk melihat menjaga keberlanjutan fiskal kita. Terakhir, saya dan kita semua tentunya berharap APBN 2022 ini nantinya dapat dijalankan dengan baik dan bisa secara efektif berperan untuk mendorong pemulihan ekonomi dan mengwujudkan sasaran pembangunan kita. Semoga APBN kita mampu mendukung negara untuk mengwujudkan Indonesia yang maju, adil, dan sejahtera. Terima kasih untuk perhatian Bapak-Ibu sekalian. Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Om Santi Santi Om Namo Buddhaya. Selamat sehat selalu. Terima kasih atas pidato yang telah disampaikan Pak Febrio. Semoga Bapak, Ibu, dan sahabat fiskal sekalian mendapatkan gambaran yang cukup terkait kebijakan pemerintah yang tertuang dalam APBN 2022. Pak Febrio, mohon menunggu sebentar ya. Sebelum memasuki diskusi, kita sapa dulu Mbak Andini FND yang akan menjadi moderator kita pada pagi hari ini. Selamat pagi Mbak Andini. Selamat pagi Mbak Andini. Selamat pagi. Apa kabar Mbak Andini? Baik, Alhamdulillah. Walau di luar mendung, tapi vibe di sini cerah sekali ya. Harus cerah karena target makroekonominya kan juga cerah tuh. Jadi mudah-mudahan kita jadi lebih cerah untuk membahasnya hari ini. Optimis ya Mbak? Optimis cerah. Oke, baik Mbak Andini sebelum masuk ke sesi diskusi, boleh ya kita perkenalkan dulu para panelis kita? Langsung saja, saya perkenalkan ini para narasumber yang sudah hadir bersama kita lewat Zoom. Ini ada Bapak Muhammad Khatib Basri atau Pak Dede, Menteri Keuangan Republik Indonesia dan sebelumnya Kepala BKPM kemudian juga saat ini menjabat sebagai Co-Founder Kereko Research Institute. Kemudian ada Pak Faisal Basri yang dari awalnya pengajar dan juga peneliti di Fakultas Ekonomi UI dan juga LPM UI dan Ketua Tim Reformasi Tata Kelola Migas dan sebelumnya Tim Asistensi Ekonomi Presiden tahun 2000. Dan kita juga punya narasumber dari Dunia Usaha ini ada Dina Deliana ini salah satu-satunya narasumber perempuan yang ada di diskusi panel kita ini agak gender inequality sebenarnya karena cuma satu perempuannya Direktur The Greater Hub Business Incubator dan juga seorang musisi band homogenik ada Pak Mitra Wineka atau Eka CEO dari Tani Hub Group Eka ini juga merupakan mentor ekonomi saya sebenarnya dia yang ngajarin saya berita-berita ekonomi untuk memahami seperti apa sih kita harus menerjemahkannya dan last but not least ada Pak Ubaidi Sohehamidi Kepala Pusat Kebijakan APBN Badan Kebijakan Fiskal nah kayaknya lebih enak kita kalau sebelum diskusi seperti layaknya orang Indonesia yang baik yaitu kita foto dulu benar gak? oke benar banget tuh Mbak Andini jadi boleh ya kita mengabadikan foto bersama terlebih dahulu bersama Pak Febrio dan para panelis kita ya Mbak oke baik akan saya pandu tim dokumentasi sudah siap baik kita menunggu tim dokumentasi kita ready dulu ya kalau ngomongin APBN harus produktivitas mungkin boleh juga diproduktivitasnya dijalankan ini ketika lagi zoom ini supaya untuk foto kita langsung standby harus sudah siap dan ready dengan senyum terbaiknya ya Mbak iya dong udah harus ready gitu silahkan siapa tahu yang mau siap-siap dulu rapi-rapi supaya pas difoto juga glowing iya benar sekali Mbak Andini bagaimana teman-teman? oke sambil kita menunggu nih mungkin karena apakah masih menunggu narasumber atau masih ada perbaikan teknis silahkan nanti tolong dikabari aja kita di sini nanti kita akan membahas ini di sini bagaimana kita bertransisi dari pandemi ke endemi dengan APBN kalau kita lihat kan tadi juga Pak Febrio sudah menyampaikan prioritasnya itu apa saja begitu kan dan juga seperti dilihat tadi indikator makro ekonomi ekonomi Indonesia 2022 seperti apa apakah ini dianggapnya memang nanti tuh aduh ketinggian atau enggak sih sebenarnya bisa enggak sih kita mencapai itu apalagi sebenarnya kita masih sebenarnya masih pandemi tapi udah transisi ke endemi tapi kan itu butuh waktu nah apakah itu sudah apa ya tangible gitu loh target yang dimiliki oleh pemerintah pada saat ini dan juga prioritas kebijakan APBN 2022 tadi Pak Febrio juga sudah menyebut bahwa masih ada soal upaya pengendalian COVID kemudian juga ada kita belajar dari pandemi 2020 bagaimana pentingnya kesehatan program perlindungan sosial tapi juga nanti yang ingin saya bahas nih bersama Narasumber apakah pentingnya mengobati atau justru antisipasi karena antisipasi itu juga lebih penting menurut saya karena kita belajar dari pandemi gitu dan apa yang juga harus diinvest lebih banyak nih juga kesebut soal infrastruktur kemudian peningkatan SDM yang unggul ngomongin soal SDM yang unggul karena gak mungkin pintar kalau gak sehat menurut saya itu ya kan kemudian juga ada adaptasi teknologi ini seperti yang lagi kita alami saat ini bagaimana teman-teman apakah sudah bisa diadaptasi teknologinya begitu karena ini yang penting juga untuk ditargetkan supaya kita lebih mantep lagi karena nanti belajar di situ lewat teknologi bekerja di situ dikasih cue aja teman-teman kalau udah belum juga baik sesuruh ngomong terus bisa saya terus ada penguatan desentralisasi fiskal untuk peningkatan dan pemerataan kesejahteraan antar daerah ini satu lagi kesejahteraan antar daerah karena gak bisa kita fokus saja di Pulau Jawa gitu tapi kan ini juga harus merata sepertinya kita skip aja fotonya udah deh mungkin nanti setelah kita diskusi kita bisa foto gitu ya Endah ya oke jadi saya kasih ke kamu dulu sebelum kamu kasihin lagi ke saya jadi kita saling memberikan ini Mbak Andini oke baik baik kalau gitu karena sesi fotonya kita undur jadi langsung saja saya kembalikan kepada Mbak Andini untuk memulai diskusi panel kita pada pagi hari ini silahkan Mbak Andini terima kasih indah dan tadi seperti saya sudah sampaikan diskusi panel kita diskusi panel kita ini adalah rangkaian bincang APBN 2022 ini akan berlangsung dua hari 18 hari ini sampai besok temanya untuk hari ini siap transisi ke masa endemi dengan APBN nah teman-teman yang bergabung bersama kami melalui zoom ataupun menonton lewat youtube channel silahkan ingin memberikan pertanyaan ada melalui slido nanti dari panitia ini akan memberikan linknya gitu di kolom chat tolong diisi saja nama kemudian afiliasi dan juga pertanyaannya untuk siapa dibuat singkat oke saya langsung 5,5 persen tadi Pak Febrio bilang 5,2 persen inflasi 3 persen nilai tukar rupiah 14.350 dan sebagainya nah tanggapan Bapak bagaimana tangible kah target ini oke saya coba jawab pertanyaannya Andini ya yang pertama kalau kita menganggap atau mengasumsikan bahwa other things being equal dimana semua hal itu konstan atau sama saya kira target itu mungkin tetapi Andini ada satu masalah yang tidak ada satu orang pun di dunia ini yang bisa memastikan karena pemulihan ekonomi akan sangat tergantung kepada bagaimana kemampuan mengatasi pandemi jadi saya selalu mengatakan kalau ada ekonom yang bisa memprediksi pertumbuhan ekonomi tahun depan bahkan sampai 2 digit di belakang koma itu hanya menunjukkan bahwa dia punya rasa humor yang baik karena pasti salah kenapa pasti salah ada satu variable yang kita tidak pernah bisa tahu apakah pandemi ini akan berakhir atau tidak saya akan coba jelaskan ini untuk bisa punya gambaran mengenai indikator tadi kita sudah belajar dari apa yang kita alami di tahun lalu ingat ketika pembukaan dimulai reopening itu bulan Juni ekonomi aktivitas ekonomi itu kembali naik purchasing manager index naik orang-orang kembali beraktifitas tapi ingat apa yang terjadi bulan Oktober ketika orang mulai lama rame-rame libur lagi pada waktu itu kemudian jumlah kasusnya naik pemerintah harus tighten lagi disitu kemudian pertumbuhan ekonomi melambat dibuka lagi ingat apa yang terjadi dengan Desember jumlah kasusnya naik pemerintah harus tighten lagi Januari Januari dibuka kemudian ekonomi naik sangat tajam karena cukup periodanya waktu panjang apa yang terjadi di juri kenaikan yang sangat tajam kasusnya kita punya persoalan dengan rumah sakit dengan oksigen itu adalah sesuatu yang tentu kita tidak mau ulangi akibatnya pemerintah menerapkan yang disebut sebagai PPKM darurat atau PPKM level 4 kalau saya gak salah di tighten maka quarter ketiga itu pertumbuhan ekonomi melambat jadi yang saya mau bilang Andini adalah selama herd immunity belum tercapai selama vaksin rollout belum bisa mencapai 70-80% maka ada resiko pemulihan ekonominya itu bentuknya W naik turun naik lagi turun itulah yang membedakan antara negara seperti Indonesia dengan Amerika Serikat Amerika Serikat itu akses vaksinnya luar biasa vaksin rolloutnya sudah mencapai di atas 50% atau Singapura misalnya 80% Australia itu sekitar 80% kalau kita lihat di dalam proyeksi pertumbuhan ekonomi yang akses vaksinnya luar biasa itu recovery-nya di tahun 2022 diperkirakan lebih tinggi dari kita yang dibawa Indonesia untuk tahun 2021 itu hanya Filipina dan Thailand rest itu Singapura dan macam-macam itu di atas kita jadi yang saya mau bilang adalah kalau kita mampu mengatasi pandemi di mana vaksinnya bisa dipercepat sampai dengan quarter 1 2022 maka saya kira target 5,2% itu bukan sesuatu yang berlebihan tetapi kalau pandemi merebak lagi pemerintah harus tighten apa namanya aktivitas ekonominya maka kita akan berhadapan dengan situasi yang mungkin mirip di 2021 sampai dengan vaksinnya selesai ini punya implikasi tapi nanti saya gak akan ngomong disini sekarang nanti ketika kita bicara mengenai PBN adalah kalau kemudian dia W-ship maka mau tidak mau spending cut itu tidak mungkin dilakukan segera karena harus diberikan perlindungan sosial mungkin saya berhenti disitu dulu Andini ya ntar kita ngobrol lagi Pak untung tadi Pak Dede bilangnya kayak W gitu ininya apa namanya perbaikan ekonominya not roller coaster jadi naik turun naik turun lebih pusing lagi kayaknya kalau saya bisa dengar kayak gitu kita masih nungguin Pak Faisal Basri tapi langsung saja kayak saya langsung menyapa yang dari lapangan ada Dina Dina Deliana Dina hai kamu kan juga dari lapangan mungkin kamu lebih paham lagi kalau misalnya kita ngomongin soal tadi target indikator ekonomi Indonesia kamu yang melihat day on a daily basis seperti apa gitu nanti Eka ini pertanyaannya sama gitu ya mungkin gak sih mencapai itu dengan segala tantangan yang ada ya terima kasih Mbak Andini mungkin terima kasih atas pertanyaannya mungkin kalau dibilang kemarin kan sebenarnya di kuarter di kuarter tiga tahun tahun ini ya ada lonjakan ya sampai 7% sebetulnya secara ekonominya kan ya tapi kalau kita lihat kenapa melujak ternyata karena semua orang tiba-tiba liburan gitu ya nah kalau misalnya ini salah satu kita pakai lagi menjadi satu indikator ya di tahun 2022 gitu karena kalau dari sektor yang banyak saya teliti gitu ya dengan teman-teman di startup juga di ekonomi kreatif memang paling banyak kalau yang menghit salah satunya ekonomi kreatif untuk ekonomi kreatif itu lebih kepada karena ada pembatasan aktivitas seperti itu nah dengan adanya perbaikan angka covid ya yang sekarang mulai melandai ya walaupun kita gak pernah boleh lengah ya kelihatannya harusnya sih bisa meningkat ya karena kalau dari kita sendiri sebagai pelaku justru gradually kita mulai mulai improving terus juga kalau kita lihat apa namanya kalau dari segini projection gold bank juga bilang 2022 ini akan naik saja 33,6% WECD bilang 4,5% minimal kita ada di range itu masa sih gak bisa tercapai apalagi kalau kita lihat dari sisi proporsisi kita kebanyakan anak muda dan memang mereka kebanyakan juga secara profesi banyak apa namanya atau bisnisnya juga banyak yang memang membutuhkan mobilitas tinggi dengan perbaikan dari sisi apa namanya angka covid yang menurun dan juga mulai dibuka perlahan-lahan aktivitas perekonomian seperti ini kalau teman-teman di ekran migratif boleh bisa bikin show lagi dan udah mulai ada peningkatan dan pengurangan dari sisi pembatasan untuk misalkan konsumsi kayak di lapangan atau di cafe segala macem kelihatannya harusnya bisa meningkat dan kalau kita lihat dari teman-teman pun bahkan kayaknya dengan pandemi ini kalau kita lihat dari sisi riset yang kita lakukan kita melakukan riset kepada sekitar 3.000 teman-teman startup dan pelakuk yang kreatif ini justru ada juga silver lining dari pandemi ini jadi mereka menemukan mereka kreatifly mencari cara untuk bisa mendapatkan pemosokan dari sumber yang lain dan kelihatannya yang banyak kita bilangnya bungkam dan teman-teman malah jadi antang sendiri selama pandemi ini katanya teman-teman musik teman-teman dari visual art teman-teman dari desain teman-teman dari film mereka pada main NFT ini sekarang malah lebih kaya dibanding sebelum pandemi jadi ini malah malah jadi seru banget gitu ya sekarang jadi with or without jadi kelihatannya kalau teman kreatif ya karena saya lebih kreatif ini justru dengan adanya pandemi mereka jadi semakin kreatif dan jadi lebih produktif kalau saya lihat gitu ya jadi kalau dari umum misalkan yang masih tergantung dengan tadi kegiatan offline kelihatan dari kita lihat justru peningkatan pembukaan coffee shop meningkat kalau di Bandung sendiri gitu ya kita lihat nah terus juga teman-teman yang lebih ke arahnya show itu mereka udah mulai bisa survive dengan kreatifnya mereka harusnya sih bisa optimis ya bisa naik segi tahun depan gitu kalau orang-orang kreatif justru tertantang supaya gimana jadi lebih kreatif lagi sekarang tantangannya gimana make it sustainable gitu loh karena kan mungkin kita harus hybrid atau udah bisa offline lagi sekarang dan sebagainya eh kak gimana kak menurut kamu dari pengalaman Tanihub which is by the way saya sempat kayak harus delay semingguan gitu karena nunggu mengantri ternyata banyak banget yang pesen selama pandemi ini gitu lewat Tanihub nah itu gimana apakah ngelihat target ini tangible atau tidak oke terima kasih Mbak Andini first of all sorry sampai 7 hari apa antriannya tapi sekarang harusnya infrastrukturnya kita jauh lebih baik we can do it within 24 hours kalau menurut saya sih saya kan sempat lihat yang apa rancangan apa itu APBN dan alokasi dana dan targetnya pemerintah terkait dengan output yang diharapkan ya kalau menurut saya sih semuanya itu possible sekali gitu tapi memang satu hal yang mungkin kelewat adalah dengan semua bantuan pendanaan dari pemerintah kan KUR itu sangat gencar beberapa bulan ini malah hampir setiap bank itu mendekati kami karena mencari gimana caranya bisa mendanai petani gitu ya mereka ingin sekali bisa dibantu untuk dispersement untuk petani begitu juga pemerintah kementerian pertanian ya udah udah banyak menyebarkan pupuk bersubsidi debit gratis gitu pupuk subsidi malah yang tahun 2022 ini apa alokasi subsidinya sedikit naik ya jadi 25 triliun ya dan juga KUR khusus untuk yang UMKM dan petani itu 29 triliun nah tapi menurut saya ujung-ujungnya yang jadi permasalahan utama justru bukan di pupuknya bukan di bibitnya bukan di di tanah gitu kan presiden sendiri bagi-bagi tanah at the end of the day when these farmers plant mereka akan panen dan pada saat panennya kalau mereka gak memiliki infrastruktur ataupun akses ke pemasaran these produce will be wasted akan busuk karena mereka butuh karena ini kan we're handling perishable goods ya we're talking about perishable goods yang kalau gak disalurkan dalam satu minggu ya akan rusak gitu ya nah jadi menurut saya apa namanya target ini semuanya realistis tapi ya jangan lupa gitu the difficult part is actually in the supply chain not really bagi-bagi bibit, pupuk dan sebagainya ya supply chain ini juga kayaknya masalah yang dihadapin sekarang ya di Amerika terkait supply chain itu menjadi catatan banget ternyata di Indonesia juga memang masih nyata banget jadi jangan cuman di hulunya doang gitu yang dibenerin saya ada Pak Faisal Basri ini yang sudah bergabung dengan kita disini pagi Pak Faisal kita langsung aja ini mau tolong tanggapin terkait dengan target indikator ekonomi Indonesia tahun 2022 Bapak melihatnya seperti apa mungkin gak ngelihat dari keadaan saat ini dan juga masalah tadi yang dihadapi oleh teman-teman dunia usaha untuk mencapai indikator ekonomi makro nanti you are muted Pak Faisal Pak Faisal boleh di unmute teman-teman saya rasa sudah cukup tadi yang disampaikan Pak Dede oleh teman-teman lain juga tapi sekedar menyampaikan sih bagi saya target itu kan untuk mempermudah Kementerian Keuangan untuk menaksir berapa dapat pajak gitu ya karena tax to GDP ratio rasio utangnya berapa hitungnya di sana kalau saya lebih lebih mementingkan kualitas dari pemulihan itu jadi kalau tadi ada kemungkinan huruf W recovery-nya ada kemungkinan juga huruf K jadi ada sektor-sektor atau kelompok masyarakat yang cepat recover tadi sudah ditunjukkan itu ya sawit misalnya luar biasa nikel batubara pharmaceutical tapi mayoritas rakyatnya susah diangkat jadi apa arti dari 5,2 jadi lebih baik kita bicara kualitas lah itu untuk penyusunan APBN aja 5,2 itu ya untuk kepentingan apa penyusunan APBN dan alokasi dananya berapa jadi misalnya untuk pertahanan kan 1,5% dari PDB nah berapa itu PDB-nya kan ditaksir gitu ya kan debt to GDP ratio-nya berapa anggaran untuk macem-macem seperti itulah jadi saya rasa itu yang lebih penting dan yang kedua tadi saya ingin klarifikasi Pak kepala BKF mengatakan untuk fungsi perlindungan sosial di atas 400 triliun rasanya kebanyakan deh kalau saya lihat di APBN cuma 252 triliun supaya kita tidak misleading saja kalau Pak Febrio-nya masih ada mohon diklarifikasi tidak sebesar itu setahu saya ini kebetulan ada Pak Ubaidi silakan Pak Ubaidi menanggapi dari semuanya silakan terima kasih Mbak Adini jadi dari beberapa yang tadi sudah disampaikan saya kira memang kita semua beranjak kepada kinerja perekonomian sampai dengan September 2021 yang tentu nanti juga akan berdampak kepada kinerja APBN juga dan dalam konteks untuk bicara tahun 2022 tentu ini juga merupakan keseluruhan dari perjalanan APBN di dalam menangani pandemi COVID termasuk pemulihan ekonomi sejak tahun 2020 jadi di tahun 2020 Extraordinary kemudian juga di follow up dengan kebijakan yang Extraordinary kemudian di 2021 kita mencoba untuk melanjutkan penanganan dampak dari pandemi COVID dan dari beberapa indikator yang tadi sudah disampaikan sebenarnya ini menunjukkan kinerja yang cukup baik dan saya kira ini juga apa hasil dari beberapa kebijakan PPKM dan sebagainya bersama-sama dengan masyarakat kita telah melaksanakan protokol kesehatan yang cukup baik yang dibandingi dengan beberapa kebijakan lainnya termasuk penanganan kesehatan kemudian pelindungan sosial termasuk di dalamnya adalah bagaimana kita tetap menjaga masyarakat miskin dan untan supaya tidak terdampak lebih dalam dan menjaga UMKM dan dunia usaha juga tetap tertangani dengan baik nah kemudian ketika kita bicara 2022 tentu kita akan melanjutkan kembali tema 2022 itu kan pemulihan dan reformasi struktural dan kita berharap bahwa beberapa kinerja PPN 2021 yang menunjukkan kinerja yang baik itu tentu akan menjadi apa namanya itu baseline baru di dalam melakukan pelaksanaan PPN tahun 2022 dan kalau kita ada beberapa reform yang kemudian juga harus kita lakukan kita tidak lupa untuk melakukan reform terutama reform di sisi fiskal tadi Pak Fadu juga sudah menyampaikan diantaranya melalui undang-undang HPP dan sebenarnya merupakan keseluruhan dari reform fiskal selain mengoptimalkan di sisi pendapatan tentu kita juga harus memperkuat di sisi belanja dengan ZBP yang tadi disebutkan Zero-based budgeting termasuk bagaimana kemudian kita melakukan pembiayaan yang lebih inovatif dan kreatif nah kita berharap apabila reform fiskal ini berhasil tentu akan mampu untuk memfasilitasi beberapa reform struktural yang menjadi agenda di tahun 2022 diantaranya dan dikatakan adalah reformasi di sisi pendidikan kemudian juga di sisi kesehatan pelindungan sosial termasuk juga melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk memperkuat daya saing dan produktivitas nah terkait dengan tadi sampaikan Pak Faisal Basri bahwa angka pelindungan sosial di tahun 2022 kita memang mengelompokkannya menjadi beberapa kebijakan Pak dan memang di dalam dokumen yang ada di APBN itu komponennya memang banyak termasuk subsidi gitu ya kemudian juga beberapa perkampunan sosial yang lainnya yaitu memang mencakup sekitar 429,9 triliun itu perlintos di dalam APBN 2022 mungkin itu yang sebagai pengantar yang bisa kami sampaikan baik itu tadi klarifikasinya ya Pak Faisal silahkan ini saya baca di APBN ya di APBN perkembangan fungsi perlindungan sosial ya nilainya 252,3 kalau dimasukkan subsidi BBM ya agak kacau Pak nanti analisanya itu bukan perlindungan sosial namanya ya makasih ya Pak mungkin kita nanti lihat Pak karena untuk perlindungan sosial ini di APBN kan ada yang berasal dari beranjak pemerintah pusat itu ada yang dari kementeran lembaga kemudian juga ada yang berasal dari non-KL ya terutama berupa subsidi kemudian juga ada beberapa yang lainnya termasuk mungkin dari sisi pembiayaan jadi mungkin nanti akan coba kita lihat perbedaan di 242,9 itu kira-kira ada di mana nanti coba kita sampaikan ada juga yang berasal dari belanja negara itu kan ada belanja pemerintah pusat ada KL dan non-KL juga ada transfer daerah dan dana desa nah mungkin itu yang membedakan beberapa angka yang disampaikan tadi oke kita move on terkait dengan prioritas kebijakan APBN 2022 kebijakan apa yang perlu jadiin fokus untuk mendorong pemulihan ekonomi ini karena yang pertama masih ada untuk upaya pengendalian COVID kemudian tadi soal program perlindungan sosial dan juga yang juga penting sebenarnya menjadi agenda di pemerintahan Jokowi-Ma'ruf adalah peningkatan SDM unggul tapi kita belajar dari pandemi unggul itu harus sehat nah kira-kira kalau kita ngomongin ini kita terbuka aja diskusinya supaya lebih cair para narasumber silakan jump in kita ingin komen atau menanggapi silakan jadi kita buatnya lebih dinamis aja pembicaraannya pada pagi hari ini saya mungkin langsung lempar aja ketika kita lagi udah belajar dari pandemi kira-kira yang perlu jadiin fokus banget supaya kita bisa benar-benar recover recover secara bangsa ini apa yang harus dijadikan fokus kepada prioritas kebijakan PBN 2022 silakan saya lempar siapa yang ingin memulai duluan Pak Dede ingin memulai duluan silakan Pak ya oke terima kasih saya mau coba lihat isu ini di dalam fase ya di dalam fase jadi karena krisis ini berbeda dengan beberapa krisis yang sebelumnya saya gak tahu beruntung atau rugi itu terlibat di dalam penanganan beberapa krisis dan krisis ini berbeda sekali jadi yang saya mau katakan adalah di dalam tahap di mana pandeminya masih akut ya aktivitas ekonomi menjadi sangat sulit itu kebijakan pemerintah hanya bisa fokus kepada support sebetulnya jadi di dalam periode ini saya melihat bahwa yang paling penting itu adalah alokasi dana hanya kepada tiga hal satu kesehatan kedua bantuan sosial yang ketiga itu adalah dukungan kepada UMKM ya kesehatan misalnya kita bicara mengenai vaksin yang gratis akses kepada PCR karena saya gak tahu tapi perbandingan dengan negara lain PCR kita itu walaupun di 400 ribuan masih mahal ya mungkin yang harus dilakukan adalah dibuka dimungkinkan sehingga tentu dengan safety yang tetap terjamin sehingga lebih banyak yang bisa dilakukan sehingga prisenya itu jauh lebih rendah kemudian di daerah-daerah juga akses PCR-nya harus diperbaiki ini butuh dana ya butuh support atau bahkan government kalau menurut saya itu justified untuk step in itu yang pertama kemudian yang kedua Andini partial lockdown atau PPKM atau apapun namanya itu bias in favor kepada middle and upper income group kenapa? karena kelompok ini punya tabungan tadi Bang Faisal bicara mengenai cash recovery ya mereka yang punya tabungan itu bisa tinggal di rumah tetapi mereka yang miskin itu tidak mungkin tinggal di rumah di Indonesia itu hanya orang kaya yang bisa nganggur kalau orang sangat miskin dia harus kerja dia harus keluar rumah nah itu dia perlu diberikan kompensasi itu yang menjelaskan kenapa di negara India Latin America di Indonesia itu yang namanya lockdown yang ketat atau yang restrik itu sulit dijalankan karena orang itu tidak mungkin tinggal di rumah ya ini yang saya katakan karena itu perlindungan sosial harus tetap diberikan bahkan saya sebetulnya mengusulkan untuk diperluas kepada 60% dari penduduk Indonesia ya 160 juta itu 40 juta rumah tangga dan jangan dikasih 300 ribu atau 700 ribu tapi dikasih 1 sampai 1,5 juta itu kebutuhan kita kalau itu kita lakukan itu kalau 1 bulan 40 triliun kalau kita kasih sekitar 3 bulan atau 6 bulan itu sekitar 120 sampai 240 triliun dan menurut saya alokasinya ada kemudian yang ketiga itu adalah support kepada SMEs karena mereka ini vulnerable mereka bukan fixed income nah pertanyaannya adalah uangnya dari mana gitu kan kalau kita mau fokus kepada ini dulu saya lihat banyak yang bisa dilakukan sebetulnya satu tax expenditure kita terhadap GDP itu 1,6% apa iya perlu tax incentive sebanyak itu it's about time to review again mengenai apa yang kita lakukan kemudian tax reform itu bisa kita lakukan misalnya dengan memindahkan MTO ini buat yang yang hadir ada satu paper yang saya tulis bersama Olken dengan Felix dan Hana akan muncul nanti Desember di American Economic Review itu yang kita tunjukkan bahwa kalau dipindah ke MTO tanpa menaikkan rate itu sebetulnya revenue-nya bisa naik itu yang bisa dilakukan kemudian yang ketiga itu adalah relokasi tadi Bang Faisal bicara mengenai alokasi dari kementerian dan lembaga pertanyaannya adalah apakah kementerian dan lembaga itu butuh anggaran itu saat ini saya gak bilang dipospon tapi mungkin bisa didelay di dalam berapa tahun ke depan setelah periode kedua Andini saya gak akan terlalu panjang nih periode kedua dimana aktivitas ekonomi kembali baru kita bisa mulai bicara mengenai kensian type resepi itu dikasih spending-nya dikasih jalankan aktivitas ekonomi mulai jalan disini saya lihat alokasi untuk akses kesehatan pendidikan human capital menjadi penting salah satunya adalah digital infrastructure karena yang bisa survive di dalam pandemi itu adalah yang punya akses digital dan kalau di Papua saya punya pengalaman ngajar online ke Papua gak mungkin mereka harus dibikin CD-ROM karena apa namanya bandwidth-nya itu gak cukup gitu sama Iwan Aziz kita coba lakuin gak bisa harus dibikin CD-ROM nah konteks-konteks ini yang saya kira dari sisi spending quality itu harus diimprove lagi kemudian juga dari segi teks itu dilihat mana yang betul-betul selektif atau enggak sehingga apa namanya budget yang lebih tajam itu yang mungkin dilakukan last but not least saya ingin mengingatkan kita memang punya target 3% tapi saya kira kita juga mesti fleksibel jangan sampai gara-gara ngejar 3% itu fiskalnya di tighten too early saya kebetulan involved dalam World Development Report 2022 hampir tidak ada negara yang mulai melakukan fiskal withdraw dari fiskal stimulus saat ini jadi intinya adalah kalau memang itu masih bisa dibutuhkan dilakukan saja jangan sampai kita mengulangi kesalahan yang dilakukan di tahun 98 ketika AMF menganjurkan kita untuk tighten fiskal pada saat masih resesi mungkin ini jawab pertanyaannya maaf kalau kepanjangan enggak apa-apa silahkan dari yang lain ini terkait dengan quality-nya jadi kita mau taruhnya dimana yang berkualitas supaya bisa lebih ada jangka panjangnya untuk ke depannya silahkan dari Pak Faisal atau Eka atau Deli silahkan oke kalau gitu saya dulu deh silahkan sepenuhnya setuju dari yang disampaikan tadi sama Pak Dede karena 143 juta rakyat Indonesia itu statusnya insecure jadi kalau penduduk miskin gaya kan 20 juta yang dibayar pemerintah JKN-nya 90 jutaan tapi di atas itu hidupnya juga belum tenang namanya insecure kira-kira pengeluaran perharinya 25 ribu sebelum pandemi sebelum pandemi setelah pandemi dia akan jatuh jadi ayo kita perluas hentikan food estate hentikan pembangunan ibu kota hentikan kereta cepat kita tidak mati karena itu karena kereta cepat ini mau pakai silpa tahun lalu gila gak silpa tahun lalu mau dipakai buat kereta cepat tapi buat rakyat 9 juta 9, sekian juta rakyat yang dapat JKN dihapus oleh Bu Risma nah ini loh jadi ayo kita bicara pada pagi ini itu yang realistis yang apa ya konsisten gitu dan Kementerian Keuangan menurut saya fungsinya adalah REM ya REM bukan mengiakan semua yang diinginkan oleh para menteri dan presiden itu tunjukkan konsekuensi konsekuensinya seperti dulu Pak Budiono dan Bu Sri Mulyani itu berani mengatakan tidak dalam pembangunan monorail kepada wakil presiden nah jadi ayo dikasih warning kalau yang Pak maaf ya Pak Febrio yang dikatakan Pak Febrio tadi itu Indonesia nggak ada cacatnya sama sekali jadi saya rasa mesejnya jadi salah jadi orang tidak apa ya tidak tidak aware gitu tentang apa yang ada di hadapan kita nah kemudian kalau dananya masih kurang relatif mudah ya jangan berlakukan PP yang membuat royal batu barano gila nggak royal batu barano kemudian smelter nikel dikasih tax holiday 20 tahun nggak bayar pajak tidak bayar PPN tidak bayar macam-macam macam-macam gitu nah jadi ayo kita tidak ada kompromi kepada oligar jadi yang dapat jangan itu-itu sajalah bumi air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikasih oleh negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sekarang harga batu barano 240 dolar per ton 240 dolar per ton pemerintah tidak ada minat untuk mengenakan biak luar untuk batu barano sebagaimana dikenakan terhadap CPO padahal di CPO ada jutaan petani di batu barano kan nggak ada petani di batu barano nah kita tanya nanti ke Pak Mitra ini food estate-nya papaan kasih ke Pak Mitra nggak perlu uang dari pemerintah asal pemerintahnya sediakan lahan jalan itu cuma enam singkong negara hari begini bikin food estate bikin apa menghasilkan singkong pemahalan APBN yang rakyat bisa bikin tidak pakai food estate jadi ayo kita fokus seperti yang Pak Dede katakan tadi pendapat penerimaannya ada kok insya Allah bisa tapi kementerian keuangan jangan entertain politisi jangan entertain para menteri yang kepentingannya banyak mau 2024 nanti nah tunjukkan semua ya di teksoliday kan sudah disampaikan ke BKF tapi nggak ada respon sampai sekarang masih dapat 90% smelter nickel itu lari ke Cina buat apa kita pemulihan ekonomi tapi mendukung industrialisasi di Cina yang begini-begini yang menyakitkan hati rakyat makasih baik baik saya sebelum minta tanggapan Pak Ubaidi saya mohon teman-teman yang ada di studio tolong komputernya suaranya audionya jangan terlalu kencang karena eko dan itu ganggu banget diskusi kita disini saya langsung ke Pak Ubaidi Pak Ubaidi ini berarti kan intinya adalah tolong fokus kepada yang prioritas kita butuh untuk rakyat gitu loh apakah tadi proyek-proyek yang disebutkan itu memang berdampak langsung kepada general nih Indonesia gitu loh tidak hanya sekelompok-sekelompok mungkin nggak kalau kita lebih diprioritaskannya ke situ terima kasih sebenarnya kan di dalam RAPPN APPN 2022 pemerintah tadi saya katakan tema kita adalah tetap pemulihan dan reformasi struktural dalam konteks itu sebenarnya fokusnya adalah kita masih tetap secara konsisten untuk melanjutkan penanganan daripada dampak ekonomi COVID karena itulah kunci dari pemulihan ekonomi dapat berjalan dengan baik kemudian beberapa hal yang bisa dilakukan tadi kan tentu melalui beberapa bidang ya baik itu di sisi kesehatan antara lain melalui vaksinasi progres juga tetap dilakukan dengan baik termasuk beberapa pemberian insensif untuk nakes ataupun penyediaan obat-obatan itu tetap menjadi fokus untuk tahun 2022 yang kedua itu juga tetap menjaga resilient tetap juga untuk survival termasuk beberapa tadi katakan program pelindungan sosial menjaga masyarakat mesin dan rentan supaya memang mereka tetap mempunyai daya beli yang bisa dijaga makanya ada beberapa program pelincos yang tadi sampaikan Pak Faisal itu mungkin sekaligus saya ingin mengkonfirmasi bahwa 200 sekian itu sebenarnya adalah program pelincos yang berasal dari belanja pemerintah pusat 429 triliun itu sebenarnya adalah beberapa yang berasal baik melalui belanja pemerintah pusat transfer ke daerah dan dana desa ataupun melalui pembiayaan contohnya pembiayaan itu adalah kredit utamikro nah kalau yang belanja pemerintah pusat misalnya adalah ada program keluarga harapan bantuan diuruan BPJKN dan seterusnya termasuk yang menggakal itu misalnya subsidi arti prakerja dan sebagainya yang melalui transfer ke daerah diantaranya adalah melalui bantuan langsung kone dana desa nah itu konteksnya adalah salah satu fokus yang kemudian dilaksanakan di 2022 tetapi kita sama-sama memahami bahwa walaupun kita masih dalam fokus untuk pandemi COVID-19 kita juga tidak ingin kehilangan kesempatan tidak ingin terjadi opportunity loss sehingga kemudian bersama-sama dengan reform yang lain termasuk undang-undang ABP ada kita kerja tetapi di sisi ABPM kita tetap akan memperkuat reformnya terutama memperkuat kesehatan pendidikan kemudian juga ketahanan pangan yang tadi juga banyak dibicarakan bagaimana kemudian kita juga untuk lebih menumbuhkan kembali pariwisata terkait dengan masalah pertanian yang tadi Pak tersebut memang salah satu yang dialokasikan di tahun 2022 itu adalah untuk ketahanan pangan yang mencapai sekitar 78,7 triliun tetapi tetapi kalau kita bicara tentang anggaran sektor pertanian secara seluruhan sebenarnya juga tersebar di beberapa anggaran Mbak Andini teman-teman Bapak Ibu sekalian baik itu anggaran Kementerian Pertanian ada juga anggaran dari Kementerian PUPR itu kan terkoneksi juga dengan beberapa hubungan terhadap anggaran sektor pertanian termasuk pelindungan kepada pertani misalnya melalui subsidi PUVO maupun subsidi bunga kredit program dan beberapa yang lain termasuk beberapa komponen di sisi transfer daerah dan desa yang memang itu diarahkan untuk ke sana jadi itu yang bisa kami sampaikan terkait dengan fokus APBN 2022 untuk tetap melanjutkan penanganan COVID-19 tetapi di sisi yang lain juga tetap mendukung beberapa supaya untuk melanjutkan pemulihan yang memang tanda-tandanya sudah kita lihat di tahun 2021 terutama sampai dengan tribulan jadi Pak Ubaidi tadi juga menyinggung soal supply chain yang tadi dibilang eka jadi masalahnya tidak cuma menyebabkan pupuk saja tapi juga benar secara logistiknya biar bisa lebih mudah disebarnya Kak tanggapan kamu bagaimana? oke kalau saya hanya bisa nanggupinnya dari sisi ini aja pertanian dan juga beberapa learning selama di Tanihap 5 tahun ini terkait dengan policy mau bikin food estate dan sebagainya kalau menurut saya sih semuanya good ya cuman saya kalau boleh share screen saya cuma mau share satu aja sih boleh silahkan nah jadi saya ada ada slide sih di dalam slide yang tadinya yang mau saya presentasikan intinya sih pertaniannya kita tuh kalau dari lihat ekspor dan import dengan mengeluarkan ini ya palm oil ya betulnya Indonesia tuh masih importnya tuh masih besar di horticulture livestock sama food crops food crops tuh macamnya jagung dan sebagainya memang memang ya ini mungkin tujuan yang pemerintah membuat food estate tuh lebih karena ini ya gitu karena harus apa bikin jagung pakan untuk untuk apa untuk hewan gitu ya yang cukup kalau menurut saya sih sebetulnya ya apa Indonesia sebenarnya bisa aja sih apa membuat food estate yang mungkin untuk mencukupi kebutuhan jagung kebutuhan beras dan sebagainya tapi at the end of the day it's always the logistics yang sekarang ini mahal gitu karena dari kita sih selama 5 tahun saya ada data yang tadinya misalnya ya untuk mendapatkan produk-produk pertanian dari Jawa Timur atau dari NTT itu sebetulnya sih biaya produksi itu sangat murah gitu jadi sebetulnya dibantu dengan bibit dan pupuk sebetulnya mereka lebih butuh bukan harganya yang murah ataupun gratis tapi lebih pada kesediaannya gitu dan kalaupun dikasih yang murah gitu misalnya yang bibit yang murah itu biasanya bukan yang high yield apa bukan yang yang bisa menghasilkan tingkat yield yang tinggi gitu ya jadi jadi menurut saya kesediaan kalau misalnya kesediaan pupuk atau bibit yang berkualitas tinggi sehingga yieldnya itu bisa lebih tinggi itu jauh lebih berharga karena sebetulnya dan logistik yang baik ya karena ini salah satu contohnya dari kita nih 5 tahun yang lalu sebelum tol yang trans-Jawa itu selesai tadinya membutuhkan tanian dari Jawa Timur untuk mengirim ke Jakarta dia butuh sekitar 3 hari untuk sampai di Jakarta 3 sampai 4 hari produknya biasanya sih 20% 20-30% sudah rusak duluan dan harga biaya untuk pengirimannya itu cukup mahal gitu ya sekarang begitu mereka sudah bisa naik tol biayanya sih sudah turun 30-an persen gitu nah ini yang saya melihat semenjak koneksi antar provinsinya itu jauh lebih bagus kita juga sudah jadinya Jakarta juga sudah mengurangi import dari luar sih karena ini kan ini kan perbincangan antara saya dengan beberapa customer aja ya mereka yang tadinya gak bisa mengandalkan pertanian lokal harus import horticultura terutama ya sekarang udah bisa apa istilahnya membeli dari produk petani sendiri jadi menurut saya ya at the end of the day it's always it's always the infrastructure on on how to get the goods from the farm ke customer gitu itu yang komponennya cukup besar ya 30 sampai 35 persen dari total biayanya kalau fokusnya terlalu apa di biaya produksinya dari sisi bibit pupuk kalau menurut saya sih sangat kecil ya kalau di dalam satu sekali masa tanam untuk petani itu kontribusi pupuk dan bibit itu hanya di bawah 10 persen dari total biaya produksinya mereka gitu 35 persen itu justru dari logistik sisanya hanya tenaga kerja gitu jadi apa mungkin mungkin ya apa biaya untuk untuk di HPBN untuk infrastructure pertanian menurut saya itu it's actually really good jadi kalau misalnya bisa di stress itu kira-kira harusnya itu lebih di invest dihabiskan ini budgetnya itu lebih kemana kak kalau kita ngomongin dari permasalahan kamu infrastruktur tadi kan gemenang merah adalah infrastruktur ini sebenarnya lebih kemana harusnya kita spendingnya itu dari sisi dari sisi saya sebagai istilahnya pelaku di supply chain dan teknologi untuk pertanian yang menurut saya investment dengan setiap kali pemerintah mengeluarkan investment pembuatan jalan akses ke lahan petani karena cuma dikasih lahan gratis tapi letaknya di pedalam belum ada LN-nya belum ada infrastruktur irigasi belum ada jalan untuk untuk truk itu mengangkut karena banyak lahan punya PTPN kita dikasih untuk untuk petani kita kelola tapi untuk pada saat panen harus dipikul so petaninya banyak tenaga kerja yang akhirnya truk bisa masuk bisa cepat mendistribusikan hasil panen petani baik diterima intisarinya kalau ke Dina Dina gimana Dina tadi udah dijelasin ini nih investmentnya sekian banyak yang akan dihabiskan segitu tapi kalau dari kamu sendiri harusnya itu dimana sih yang ngebantu banget supaya orang-orang tadi supaya kita bisa bikin orang kreatif workers lebih sustainable pekerjaannya apa yang menurut kamu harus lebih diprioritaskan oke mungkin aku mau coba menanggap mungkin untuk tiga poin sih yang pertama belajar pendidikan perlindungan sosial dan juga yang pembangun infrastruktur kalau coba dikaitkan pertama untuk yang pendidikan gitu ya sebetulnya ini juga berhubung provinsi saya sebagai dosen dan direktur incubator bisnis yang menjalankan lumayan banyak program kampus merdeka nih pada saat ini kan kita juga ada beberapa poin yang untuk pengembangan kampus merdeka nah ini mungkin sebagai pelaku lapangan nih ya yang benar-benar melaksanakan kampus merdeka sehari-hari itu mungkin harus dilihat lagi perlu ada suatu evaluasi juga gitu karena sebenarnya secara pelaksanaan masih banyak yang ternyata tumpang tini dan tidak sesuai dengan paket tentuan yang ada di setiap universiti jadi ternyata banyak juga yang tidak efektif padahal mungkin ini bagus banget memang untuk mahasiswa tapi memang secara pelaksanannya karena memang ini programnya baru banget jadi memang masih belum terlalu efektif dan tumpang tinggi jadi mungkin jadi perlu diavaluasi dan dari segi yang kedua yang saya belum lihat itu adalah dari sisi untuk guru honorer itu gak ada di penjelasan mungkin ada di tersimpan dimana tapi itu yang kelihatannya kita juga dari universiti sering membantu dan permasalahan guru honorer ini lumayan pelik dan kita juga merasa butuh membantu untuk guru honorer dan kelihatannya belum ada secara general belum terlihat dari alokasi dibelanja pendidikan kalau dari sisi ekraf sendiri memang pendidikan itu jadi salah satu poin yang diminta oleh pelaku dengan kita yang kemarin riset sekitar 3.000 pelaku salah satu yang kendala ketika mereka tidak bisa berkembang atau tidak bisa merespon mungkin saya izin share screen satu slide saja boleh nanti kamu dibesarkan ini slide kalau di layar yang lebih lebar silahkan ini yang kami lihat dari 3.000 pelaku itu salah satunya adalah yang pasti kalau tidak ada order sudah pasti selama pandemi ini tapi ternyata terkendala dalam kemampuan SDM yang memang ini shiftingnya cepat sekali yang kita lihat ada beberapa yang memang malah ketika pandemi malah kita bilangnya mendapatkan significant increase in terms of revenue itu adalah ketika kita lihat mereka yang memang ready dalam hal teknologi teknologi itu kadang-kadang salah kaprah dipikirnya itu hanya masalah e-commerce jadi bagaimana realisasinya padahal kalau kita lihat itu justru terutama untuk kreator anak-anak atau orang-orang yang bukan jadi kreatif industri justru kita harus kuat di hulunya di sisi kreasinya nah kalau kita lihat yang malah survei itu mereka memang punya kemampuan melakukan produksi dan kreasi dengan menggunakan teknologi itu yang kita lihat justru malah lebih canggih jadi ketika ada pandemi ini mereka malah misalkan misalkan di music atau di video atau mungkin di film industri karena memang mereka punya kemampuan production sendiri itu malah mereka justru meningkatkan skill mereka dan mereka malah bisa survive gitu respon perubahan ini dan ini kelihatannya tidak merata seluruh Indonesia kenapa? karena kalau kita lihat selain karena memang tidak ada skillnya dan ternyata mereka juga nggak punya softwarenya nggak punya komputernya gitu ya jadi kalau kita lihat dari sisi musisi videographer lah designer segala macam kendalanya adalah satu dengan karena tidak ada teknologinya gitu ya dan juga nggak ada investor peralatannya jadi kalau tadi dibilang infrastruktur setuju banget memang harus ada pemerataan ya kebanyakannya pemeratannya tuh terpikirnya kayak tadi jalan segala macam termasuk wifi gitu ya tapi kalau kita lihat daerah-daerah pun ternyata mereka juga nggak punya tuh komputernya nggak punya juga apalagi softwarenya softwarenya kan berbayar juga lumayan nggak murah gitu jadi kalau misalkan dihubungkan dengan dana tadi ada biaya untuk apa namanya sosial ya mungkin kalau saya menyarankannya khusus untuk pelaku kreatif kenapa nggak dialihkan ke dana yang lebih produktif gitu ya misalkan udah kalau dikasih uang kan orang suka nggak tahu gimana mengelolanya gitu ya kenapa nggak langsung dikasih software aja untuk production misalkan seperti itu gitu ya atau kita kasih peralatan buat production jadi lebih sustain bisa lebih produktif gitu dari sisi mereka jadi mereka bisa sustain gitu ya selain itu juga yang kita lihat itu dari sisi pendidikan gitu ya bagaimana bagaimana apa mereka bisa lebih lebih membantu gitu ya ini yang kita juga melisting kebutuhan dari pelaku aircraft itu apa sih dari sisi pendidikan gitu ya karena memang mereka nggak mungkin lagi masuk universiti nah ini kita cek ada delapan yang mereka butuhkan dari pelaku aircraft yang mungkin bisa dibantu dengan adanya apa namanya apa yang saya lupa ya sistemnya cuman ini kira-kira yang mereka butuhkan dari technical skill risk management negotiation skill communication skill multi project management financial management skema partnership hingga pemahaman kontrak bisnis ini yang mereka spesifikly butuh untuk diajarin gitu nah walaupun ada di program apa tuh kerja prakerja prakerja betul nah itu juga kita evaluasi mbak kemarin prakerja itu jadi by call itu juga itu harus dicek lagi karena kebanyakan itu jadi gini banyak yang ternyata kita kan coba ya kan udah banyak prakerja kenapa diomongin lagi di survei ini kan kami lakukan survei yang kedua kita coba in depth secara melihat gitu ya evaluasi jadi ternyata banyak juga materi-materi yang udah ada di youtube ada di prakerja juga jadi ngapain dapet itu gitu beri danden gitu ya jadinya ya gratis lagi kalau di youtube ya dan udah gitu kedalamannya tidak ada jadi yang mereka tuh literally butuh yang sekedar bukannya sekedar general knowledge gitu betul-betul how to gitu loh mbak jadi keliatannya disini bukan hanya masalah di training tapi juga ada semacam coach ya kita gak selalu berpikir di inkubasi ya tapi ada anytime tuh kalau mereka mau bertanya kemana itu yang sebenarnya gak didapatkan gitu jadi kebanyakan yang di prakerja itu lebih kepada masih permukaan gitu ilmunya sedangkan kalau di atok-atok kreatif itu mereka butuh benar-benar yang udah besok bikin gitu loh gimana biar besok udah bikin gitu nah itu yang sebenarnya kami kurang dapatkan disitu kenapa? karena memang secara apa namanya sebenarnya dengan adanya pandemi ini harusnya dengan adanya virtual seperti ini gitu ya itu bisa apa namanya meningkatkan pemerhatan pendidikan gitu ya tapi yang kurang adalah ketika kita mulai sinkronus gitu ya atau mungkin kita bilangnya bikin e-learning segala macem itu by quality tetap aja tidak sama gitu ya harusnya memang bagus disentralisasi tapi kadang-kadang by quality itu jadi apa namanya jadi kurang bisa memberikan kontribusi lah gitu ya kepada knowledge teman-teman gitu ya dan juga skill jadi mungkin perlu aja ada suatu sentralisasi yang memang diampu oleh memang yang mumpuni yang memang betul-betul bisa secara T-shape ngebangun skill teman-teman ikhraf ini gitu loh mbak itu sih mungkin dari saya infrastruktur digital lah gitu dan lebih apa ya lebih taktis gitu kalau tadi itu yang diperlukan nah ini nyambung nih sama ada pertanyaan dari apa namanya dari teman-teman yang sudah bergabung ini bersama kami lewat zoom ataupun lewat youtube itu sudah ada linknya tuh tadi kalau teman-teman lihat ini untuk Pak Ubaidi tadi kan sebenarnya udah ada evaluasi lah dari teman-teman lapangan kemudian juga tanggapan dari Pak Faisal Basri dan Pak Dede gitu nah Pak Ubaidi seberapa jauh sih hasil pengawasan atau evaluasi atas program subsidi atau bantuan yang selama ini sudah direalisasikan dan digunakan untuk merencanakan program di tahun ke depan nih karena kan banyak banget nih tadi nih udah disampaikan nah sejauh mana tuh evaluasinya supaya bisa lebih efektif gitu dilakukan di 2022 silahkan Pak Ubaidi ini pertanyaan dari Reza terima kasih jadi memang tadi saya katakan bahwa desain APBN 2022 itu merupakan desain yang tidak terpisahkan dari perjalanan sejak 2020 2021 nah maka dalam konteks itu tentu kita melihat seberapa jauh ya seberapa besar beberapa program pemerintah yang sudah diberikan terutama di dalam rangka penanganan COVID itu bisa memberikan dampak yang bisa dirasakan secara langsung bagi masyarakat maupun dunia usaha termasuk di sisi pelaksanaan penanganan kesehatan nah beberapa program kesehatan misalnya kita juga berusaha untuk mengakselerasi vaksinasi gitu ya kemudian beberapa penyediaan obat dan sebagainya nah kalau kita lihat pelaksanaan program pelindungan sosial mulai dari Kartu Sembago program Keluarga Harapan termasuk Kartu Prakerja BPUM di 2021 PLP Dana Desa itu memang kita sangat memperhatikan beberapa hasil evaluasi yang dilakukan oleh beberapa institusi ataupun pergeruan tinggi yang memang memberikan masukan kepada pemerintah jadi kalau kita bicara tentang pelinsos misalnya kita juga salah satu dampaknya adalah berusaha untuk menekan gitu ya supaya kemiskinan itu tidak jatuh terlalu dalam lagi kemudian Kartu Prakerja tadi juga disampaikan tentu itu sangat baik bagi pemerintah menjadi beberapa masukan sehingga kemudian di tahun 2022 kita mencoba kalau kaitannya dengan PCPEN misalnya ya PCPEN itu kan tentu konteksnya kan penanganan untuk pemulaan ekonomi nasional ada kesehatan ada pelindungan sosial kemudian juga ada untuk insentif dunia usaha termasuk juga ada beberapa kegiatan yang lainnya yang itu digunakan untuk mendukung beberapa aktivitas program yang produktif misalnya nah itu semua menjadi masukan dan semua kita evaluasi sehingga nanti kita lihat di APBN 2022 kan tentu apabila di 2021 sudah berhasil dan di 2022 memang itu tidak perlu dilanjutkan tentu itu juga tidak akan dilanjutkan sebagai contoh misalnya ketika bicara tahun 2022 PCPEN ini kita menganggarkan untuk dua fokus yaitu kesehatan dan pelindungan sosial tetapi tetap saja bahwa di tengah ketidakpastian yang masih cukup tinggi tadi Pak Khatib juga menyampaikan bahwa tidak ada satu orang pun kita tahu kapan pandemi ini akan berakhir pemerintah tetap memberikan beberapa upaya di sisi belanja untuk mengantisipasi beberapa kemungkinan yang tidak kita harapkan tapi itu nanti muncul gitu ya dari sisi itu kita tetap memberikan dari cadangan dana cadangan yang tetap kita berikan untuk mengantisipasi beberapa hal yang tidak kita inginkan tiba-tiba terjadi tetapi kita semua berperasangka baik bahwa beberapa penanganan yang sudah dilakukan ini pemulihan ini bisa dilanjutkan di tahun 2022 dengan lebih baik lagi tapi kami tetap terima kasih ya karena terus terang kita juga melihat beberapa kajian dari beberapa lembaga itu menjadi masukan yang baik bagi kami dan yang harus kita perhatikan adalah di tahun 2020 beberapa kebijakan yang disampaikan pemerintah itu kan sipannya extraordinary immediate ya harus segera gitu ya harus segera kalau tidak segera maka kemudian kita taruhannya itu kan masalah keselamatan jiwa manusia nah secara paralel sebenarnya itu 2020 pertengahan kita evaluasi 21 kita evaluasi dan ini jadi masukan yang sangat baik di 2022 mungkin itu baik oke ini ya silakan Pak Dede silakan Pak saya tadi maaf keputus ini saya ikut belakangan mengenai apa namanya perlinsos ya kemudian mekanismenya ini mumpung ada Pak Ubaidi disini mungkin kalau saya boleh purpose Pak ya tadi saya dengar juga Dina Mbak Dina kalau nggak salah bicara mengenai kartu prakerja yang pertama itu kalau saya lihat kan yang paling efektif itu sebetulnya kalau dikasih uang Pak kalau dikasih uang masalahnya kan begini kita nggak tahu targetnya itu kemana kalau dikasih uang semua orang akan ngaku miskin pasti dan nggak ada yang salah jadi ketimbang untuk targeting lebih baik let the poor show themselves mereka nunjukin kalau mereka miskin nah caranya apa kalau seandainya mungkin bisa dieksplore ini ide yang masih belum matang ya mungkin coba kerjasama antara kementerian dalam negeri dengan telko Pak karena apa karena telko itu punya data mengenai profiling orang mereka yang miskin atau vulnerable itu beli sim cardnya nggak banyak mobilitasnya juga bergeraknya nggak jauh saya nggak dari sana itu bisa di profiling kemudian kan kalau orang mau register untuk sim card nggak sepenuhnya akurat mungkin 60% itu dia harus ada gunakan NIC jadi sebagian itu bisa dimonitor di mana lokasinya kemudian gimana gunain pembayarannya kenapa nggak di top up misalnya dengan sim cardnya di top up kemudian bisa di cash out bisa di link aja bisa di Indomaret bisa dilakukan jadi kita gunakan teknologi ini mungkin saya tentu ini masih banyak kelemahan tapi mungkin bisa dieksplore itu satu kemudian yang kedua ya tadi Mbak Dina bicara mengenai kartu prakerja nggak efektif saya punya pandangan lain justru ketidak efektifan itu itu sangat bermanfaat Mbak karena begini orang itu betul-betul menunjukkan dirinya miskin kalau kelihatan dari refill preference-nya saya kasih contoh kalau program kartu prakerja itu nggak bermanfaat itu baik sekali kenapa karena kalau yang cukup uang dia tidak akan ikut itu program kartu prakerja baru dua minggu dia bosen dia drop out jadi kalau mereka ikut program kartu prakerja sampai selesai walaupun itu nggak bermanfaat itu artinya dia butuh uang itu sama dengan tahun 2000 waktu saya dulu di pemerintahan program BLT itu rumit kenapa rumit? itu karena hanya yang miskinnya akan ngantri sekian jam kalau yang middle upper income kelas nggak mau lah ngantri sekian jam cuma dapat 150 ribu ini kalau kartu prakerja itu nggak ada gunanya lebih baik dia ambil di youtube tapi dia stay itu artinya dia desperate perlu uang ini yang pernah dilakukan di India inget nggak? karung-karung tuh beras atau apa yang dikasih makan orang nggak mau tapi di dalamnya ada emas jadi mereka yang bener-bener butuh makanan itu yang dapat dari situ itu menunjukkan yang disebut sebagai the real refill preference jadi kartu prakerja ini itu juga bisa digunakan sebagai indikasi untuk cari siapa yang sebenarnya butuh ya sehingga identifikasinya tadi Pak Ubaidi bisa coba lakukan dari yang namanya on demand application ini hanya sekedar saran aja supaya mungkin berapa program ke depan itu bisa targetingnya jadi lebih baik tapi saya juga ingin mengatakan nggak mungkin 100% Pak tapi kalau sebagian besar bener aja itu udah oke gitu ya saya ngerti itu sulit yang susah tuh kalau diminta perfect by name by address dan kalau nggak perfect nggak bisa jalan ya susah lah kalau kayak gitu we are not living in the best best world gitu mungkin itu aja tambahan dari saya Andi ini maaf baik oke ini banyak sekali pertanyaan yang masuk bahwa Bapak Dina ternyata banyak loh yang pengen kepo banget nih soal ekonomi soal APBN which is good jadi orang lebih apa ya lebih keponya sekarang kepo of ideas gagasan gitu nah ini terkait dengan pembahasan kita nih soal APBN 2022 tadi ngomongin target pertumbuhan ekonomi apakah pemerintah ini kalau misalnya tadi ini ke Paisal pertanyaannya yang saya tangkap dari penjelasan Bapak adalah substance over form apakah artinya pemerintah tuh nggak perlu punya target pertumbuhan ekonomi yang terlalu tinggi kalau kita memperhatikannya substance gimana Pak target pertumbuhan ya harus naik ya untuk bisa keluar dari middle income trap nah namun yang saya ingin tekankan disini APBN itu peranannya kecil sekali untuk menongkrak ekonomi bahkan sekarang APBN berperan makin besar tapi at the cost of private sector Anda bayangkan rakyat naruh uang di bank banknya tidak nyelurkan kredit tapi beli sun pemerintah itu dari surat utang pemerintah itu pembeli terbesar surat utang pemerintah sekarang bank biasanya for investor sekarang bank nomor 3 tadi nomor 2 for investor nomor 3 BI ya bagaimana mau tumbuh 5,5 6% kalau cara pemerintahnya seperti ini ya sekarang pemerintah bangga kalau over subscribe harusnya prihatin kenapa Pak ya karena uangnya harusnya digunakan buat kredit ini muter-muter disitu saja jadi dunia usahanya lesu tidak ada sepanjang sejarah pertumbuhan ekonomi bisa diatas 5% ya kalau pertumbuhan kreditnya cuma 3% tidak ada kan yang menggerakkan ekonomi bukan pemerintah oleh karena itu saya berharap tadi Pak Ubaidi tekankan itu ya ada yang sifatnya uang dari APBN ada juga kebijakan kebijakan yang mendorong agar kita bisa meningkatkan apa namanya kemampuan rakyat itu ini contohnya nih kalau rakyat itu bayar bunga kreditnya bisa turun 2% kredit motor kredit macem-macem ya itu kan bagus tapi di APBN target inflasinya 3% padahal inflasi sudah 3 tahun di bawah 3% nah inflasi yang turun kok tidak tercermin di penurunan suku bunga rakyat kan jadi repot oleh karena itulah maka kita penting untuk menggedor BI ini ini kan rasanya tidak afdol kalau kita bicara pertemuan ekonomi semua dibebankan ke fiskal nah pada kesempatan ini saya ingin sekedar mengkonfirmasi aja Pak Ubaidi ini informasi dari Pak Ubaidi menjadi sangat penting buat kita semua supaya kita realistis gitu sekarang Pak dari total APBN itu dari total belanja yang mandatori sudah berapa persen Pak data saya sudah lama rata-rata 2005-2010 yang diskresi pemerintah itu tinggal 9% Pak selebihnya sudah ditentukan oleh undang-undang bahkan oleh undang-undang dasar 20% pendidikan 5% dari APBN buat kesehatan 1,5% untuk apa-apa pertahanan kemudian untuk insentif guru lantas untuk bayar bunga kan wajib ya Pak ya bayar bunga wajib gak bisa diutik-utik transfer ke daerah ada undang-undangnya jadi yang betul-betul dalam kuasa pemerintah untuk utak-atik untuk nambah sana nambah sini data 2005-2010 itu tinggal 9% dugaan saya sekarang lebih rendah lagi terima kasih loh Pak atas jawabannya Pak Baidi silahkan terima kasih Pak Pak Faisal kepada pemasukan yang disampaikan pertama mungkin saya terparek juga yang disampaikan Pak Khatib Basri terutama dalam kaitannya dengan penguatan di sisi data memang kita belajar banyak ini Pak Khatib untuk Bapak sekalian ketika di 2020 kita ingin memberikan bantuan harus segera itu kita dihadapkan pada data yang memang masih belum cukup kuat memang dari beberapa evaluasi kita menyadari masih ada exclusion ataupun inclusion error dan kita paham betul itulah yang terjadi maka kemudian sebenarnya di tengah-tengah kita melaksanakan kegiatan pertenanganan pandemi COVID termasuk memberikan bantuan tersebut sebenarnya ini juga memberikan berkat juga karena kita harus bisa memperbaiki data jadi apa yang sampaikan Pak Khatib sebenarnya juga bagus ya dalam konteks memang kita sekarang ini berupaya untuk ini kan programnya banyak gitu Pak Khatib programnya banyak kemudian masing-masing kemudian juga mempunyai program menyalurkan dan bahkan pendekatan sasarannya juga kadang-kadang disediakan sendiri sehingga untuk penguatan data bersifat on demand ataupun mungkin kita sedang mencoba untuk memikirkan sosial registry yang kita pakai sebagai apa data yang menjadi referensi di dalam memberikan beberapa melaksanakan beberapa kebijakan oleh masing-masing KL terutama untuk membantu masyarakat dan saya kira itu salah satu keemah dibalik kita kemarin melaksanakan penanganan COVID-19 yang kedua kami sepakat bahwa APBN ini kan sebenarnya fungsinya dua ya pertama tentu APBN jika sebagai instrumen fiskal dia harus mampu untuk menjaga stabilitas makroekonomi tadi Pak Faisal Basri juga sudah menyampaikan banyak hal menengah tersebut termasuk Pak Khatib yang kedua tentu dalam konteks itu kan dia harus memahami untuk memberikan stimulus ya stimulus perekonomian tentu dengan beberapa instrumen yang dipakai diantaranya adalah kita juga memberikan beberapa insentif di sisi perpajakan yang kedua tentu untuk menstimulasi perekonomian saya sampaikan bahwa kita memahami betul bahwa di dalam belanja negara juga harus didesain seoptimal mungkin supaya menstimulasi perekonomian dan tentu ini juga dilaksanakan dengan beberapa kebijakan nasional yang lainnya jadi bukan hanya PPN memang di masa pandemi ini PPN merupakan instrumen utama untuk mencoba menjaga supaya tadi saya katakan pemulihannya tetap terjaga gitu ya masyarakat tetap bertangani dengan baik termasuk kesehatan itu di masa pandemi tapi kita juga punya beberapa instrumen regulasi yang lain yang sebenarnya bisa secara paralel sinergi dengan usumen fiskal untuk dilaksanakan mendukung ekonomi ada undang-undang kita kerja walaupun kita sekarang sudah mencoba untuk melaksanakan itu tentu ini harus secara konsisten pemerintah melaksanakan ini dan yang kedua tadi kita katakan ada juga mengenai perbaikan di sisi pelayanan pemerintah untuk menunjang investasi maupun di dunia usaha ada online OSS di sana dan saya kira beberapa perbaikan-perbaikan di sisi itu juga harus dioptimalkan supaya secara paralel kita bisa mendukung ke sana betul bahwa di sisi belanja ada beberapa 20% itu untuk pendidikan itu di undang-undang dasar 5% itu di undang-undang untuk kesehatan dan beberapa yang lain memang ada beberapa belanja yang kemudian apa namanya itu tidak bisa dihindari belanja pegawai kemudian juga ada belanja-belanja lainnya tidak bisa dihindari nah disinilah sebenarnya dengan adanya undang-undang HPP harmonisasi peraturan perpacakan kita berharap pendapatan yang kita berharap tadi sampaikan Pak Fabrio di depan ada dari sisi peningkatan pendapatan yang nanti juga bisa memperkuat untuk di sisi belanja nah dalam konteks itu kalau memang pendapatannya optimal kemudian kita bisa membuat belanja dengan reform yang lebih baik tadi disampaikan seperti itu ya fokus pada program prioritas efektif efisien dan itu harus berbasis hasil ya dan kita juga harus semakin hati-hati ya punya komitmen tinggi ya kita belanja prioritas itu yang betul-betul harus kita dahulukan apalagi di saat seperti ini dan ini komitmen bukan hanya kemampiran keuangan tapi komitmen seluruh kementeran lembaga komitmen semuanya untuk melaksanakan hal ini nah kalau kita punya pendapatan yang cukup kuat gitu ya dengan reform HPP belanja kita juga secara paralel kita sangat berhati-hati fokus prioritas gitu ya dan tentu di sisi yang lain juga dari sisi pembiayaan itu kan juga kan bisa dikurangi terutama ketergantungan terhadap utang misalnya itu secara dalam jangka menang-panjang ini komitmennya tentu juga harus dikurangi demikian Pak yang bisa kami sampaikan oke baik ini kita sudah menjelang habis waktu mungkin pertanyaan terakhir ini bisa dijawab oleh Eka dan juga Pak Dede ini kita ngomongin soal global nih sekarang kita ngeliat global dan hubungannya dengan Indonesia kenapa aku ke Eka karena Eka juga di-link nih dengan investor asing gitu ya kan global investor tuh ngeliat saat ini nih ada volatility uncertainty complexity dan juga ambiguity kalau ngeliat di Indonesia dengan kasus di Indonesia khususnya kamu nih Kak dengan usaha kamu ini bagaimana mereka ngeliat ini dan apa yang harus jadi ini pertanyaan dari Heris Tiawan disini yang harus dilakukan pemerintah agar soft landing supaya economic recovery-nya tuh benar-benar efektif berjalan dari kamu bagaimana Eka dan juga dari Pak Dede aku pengen liat nih Pak ini dari segi global market melihat Indonesia silahkan sorry kalau boleh Pak Dede dulu sorry silahkan Pak Dede oh saya dulu oke saya coba jawab ya satu memang dari segi global market uncertainty-nya masih tinggi karena risiko dari tapering kan mungkin akan terjadi karena Amerika itu akan naikkan bunga mungkin lebih cepat dari yang kita bayangkan tapi kalau saya lihat nih Pak Ubaidi bisa konfirmasi rasanya dampaknya tidak akan setajam 2013 karena share dari foreign holders di bond kita itu jauh lebih kecil sekarang 23% ya kemudian sebagian besar capital itu sebetulnya sudah meninggalkan Indonesia bulan April tahun lalu Pak Ubaidi pada waktu rupiahnya di 15 ribuan sekarang yang kembali itu belum terlalu banyak sehingga dampaknya belum kalau toh terjadi dolar akan menguat tetapi mungkin tidak apa namanya depresiasi dari rupiah itu dia akan setajam yang kita alami yang perlu diantisipasi adalah kalau US menaikkan bunga maka itu Bank Indonesia responsnya mau gimana gitu karena kalau dia naikin bunga recovery bisa terganggu tapi kalau dia tidak naikin bunga pressure pada exchange rate-nya bisa ada ini yang akan jadi dilema itu satu dari pasar recovery-nya yang kedua adalah ada satu tren yang saya kira sangat penting itu adalah green recovery di dalam semua hal China dengan Amerika itu bertengkar kecuali satu hal yaitu Paris Agreement nah ini dua-duanya sepakat dalam kaitan ini nah saya lihat ke depan itu isunya sumber pendanaan akan pindah kepada green financing mau tidak mau kalau kita bicara mengenai pemulihan nanti kalau aktivitas yang dianggap sebagai dirty sector support-nya itu akan makin kecil orang nggak mau beli saham yang supportive pada call pada misalnya CPO misalnya isu ini sekarang sudah mulai muncul dan Bumenteri Keuangan kan juga co-chair dari climate finance kalau saya nggak salah nah dalam konteks ini saya sebetulnya mau propose saya tahu ini sensitif tapi saya kira ini penting kita kan tadi bicara mengenai kebutuhan untuk infrastruktur untuk kesehatan terutama kesehatan bantuan sosial dan UMKM dari mana uangnya kenapa nggak diterapkan excise untuk fossil fuel atau pengurangan subsidi BBM karena subsidi BBM yang nikmatin kan middle and upper class ini dikat uangnya kemudian digunakan untuk apa untuk membantu yang miskin yang vulnerable tadi untuk kesehatan PCR-nya jadi murah vaksinnya gratis aksesnya di mana-mana ini politically sound economically sound secara budget dan juga is good for environment ini yang mungkin nanti akan sejalan dengan trend global di mana arahnya itu kepada green recovery mungkin saya berhenti di situ terima kasih silahkan Eka kalau dari sisi investor saat ini saya setuju dengan Pak Dede ada tapering mungkin sekarang juga gak semudah seperti mungkin tahun lalu ya pada saat Amerika lagi banyak stimulusnya mungkin dengan kayak gitu a lot of cash was available and investors actually were looking to invest in many companies tapi kalau dilihat Indonesia sekarang udah ada dua unicorn baru yang tadinya lama kok cuman unicornnya cuma ada ada tiga di Indonesia sekarang udah tahun ini aja udah ada satu fintech yang jadi unicorn terus satu lagi e-commerce jadi unicorn juga terus bisa melihat secara rata-rata di beberapa startup seris B seris B itu kan startup kan fundingnya seris A terus habis itu seris B nah beberapa startup yang seris B ini udah fundraisingnya udah cukup besar gitu di atas 50 juta dolar gitu dimana selama ini yang bisa raise that much money itu hanya startup-startup yang ada di Amerika sekarang Indonesia yang startup-startupnya itu udah udah maksudnya apa masih kecil-kecil udah 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 fundraisingnya gede gitu ya saya masih awal aja masih gede bahkan ada beberapa startup yang baru 2 tahun berdiri aja udah unicorn ya salah satunya namanya ajaib nah jadi sorry berarti udah 3 unicorn ya yang baru ya jadi ini sesuatu yang menurut saya sih apa it's good gitu ya ini Indonesia tuh udah banyak dipercaya oleh investor asing gitu ya dan saya lihat juga beberapa contohnya beberapa BUMN kan Pak Erick Toher udah udah sempat menginisiasi kalau BUMN tuh harus ikut invest ke startup juga gitu ya kemarin MDI Ventures yang anak usaha yang Telkom Group yang untuk invest ke startup kemarin dia fundraise 500 juta dolar gitu ya ini ini terbesar fund terbesar untuk venture capital Indonesia gitu nah jadi memang di space-nya di di field-nya startup sekarang memang investment itu apa sangat-sangat besar nggak cuman dari luar dari asing tapi juga dari lokal yang tadinya lokal hanya masuknya di seat di awal banget gitu ya yang investnya kecil-kecil sekarang yang lokal aja udah bisa invest ke bahkan ke seri C dan D gitu ya C dan D bisa ticket size-nya udah udah sampai dengan 50 juta dolar nah ini 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 satu satu kalau menurut saya sih ya kepercayaan enggak cuman investor asing tapi juga di di dalam lokal sih cukup tinggi ya dari sisi pendanaan gitu nah apa yang harus dilakukan pemerintah ya kalau menurut saya sih apa mempertahankan pertumbuhan ekonominya stabilitas yang selalu mereka tanya ya bagaimana polisinya pemerintah di Indonesia apakah mereka akan mereka open tidak dengan fintech yang saya dengar ya karena kebetulan saya ikut fundraise untuk salah satu fintech yang saya juga ikut di dalam situ punya digital banking juga walaupun apa digital banking apa masih di tahap awal tapi kemarin kita udah dapat antusiasme investor itu antusiasme luar sampai 2 triliun gitu ya baru roadshow seminggu gitu nah ini antusiasnya apa investor asing cuman memang mereka hanya menanyakan stabilitas dari ini pemerintahnya itu mendukung tidak gitu ya industri digital apakah banyak pelarangan dan sebagainya itu aja oke on that note saya langsung saja ke pertanyaan terakhir kepada seluruh panelist disini artinya sudah ada kesempatan yang terbuka dan ada momentum yang bisa dilakukan dan sekarang kita ngomonginnya bersesuai dengan topik pagi hari ini transisi dari pandemi ke endemi dan kita bagaimana punya kebijakan yang juga mendukung transisi ini memanfaatkan opportunity dan juga momentum saya langsung ke Dina dulu kemudian ke Eka Fafaisal dan Pak Dede terakhir Pak Ubaidi singkat saja bagaimana kita bisa untuk memanfaatkan momentum ini supaya transisinya itu lebih mulus lebih soft landing ke endemi dengan berbagai tantangan dan juga kesempatan yang ada silakan Dina kalau misalkan untuk dari teman-teman kreatif mungkin transisinya musuh sesuatu dengan cara apa namanya mulai membiasakan yang kebiasaan kita yang 5M itu ya Mbak ya jadi kalau dari sisi kegiatan yang memang berbasis massal seperti itu gitu ya dengan gimana biar lebih mulus mungkin perlahan-lahan mulai dibuka dan kelihatannya teman-teman juga sudah ready ya untuk protokol CHSE-nya gitu jadi kalau misalkan untuk kegiatan yang berbasis orang banyak gitu ya itu mungkin kalau pun harus diterapkan ya itu kelihatannya udah pada sanggup kok teman-teman dari industri kreatif gitu ya dan yang kedua adalah dari sisi pendidikannya gitu ya mungkin tadi setuju banget mereka itu tetap tetap perlu cuman mungkin yang harus diperhatikan adalah lebih dari sisi kualitinya agar tadi pengembangan dari sisi skill-nya bisa merata buat teman-teman ekraf ya di seluruh Indonesia jadi dengan begitu mereka ya bisa juga gitu karena beberapa channel atau mungkin cara mereka untuk mengakses pasar sekarang udah memang secara permanent akan berubah gitu ya dengan adanya virtual technology gitu jadi itu katanya dengan mereka punya kemampuan itu itu akan last longer dan mereka punya skill itu dan mereka bisa bertahan katanya seterusnya gitu Mbak baik Eka silakan singkat aja Kak oke kalau menurut saya sih untuk transisi ini ya tetap berbanyak investasi di infrastructure baik itu infrastructure fisik maupun yang internet terus peningkatan SDM itu aja menurut saya SDM itu yang paling yang paling penting dan yang bisa mendukung kita itu bisa manfaatin infrastruktur yang dibangun oleh pemerintah Pak Faisal data BPS menunjukkan yang terakhir pekerja informal itu 57% tapi berdasarkan laporan Bank Dunia bulan Juni berbasis Sakernas 2019 itu 94,8 juta orang yang berada di usaha rumah tangga jadi 94,8 juta usaha rumah tangga 90% nya informal ya nah jadi betul-betul ini kita ini basisnya harus dari yang kecil gitu dari yang dari yang kecil itu yang besar-besar jangan diganggu gitu saja tapi bukan sebaliknya yang besar-besar dikasih fasilitas terus yang kecilnya cuma cacing kremi aja jadi inilah kunci pemulihan ekonomi Indonesia karena 90% pekerja informal udah pasti gak bayar pajak ya kalau mereka naik tingkat 98% unit usaha mikro jadi match gitu gak bakal mereka bayar pajak tax ratio gak bakal naik-naik ya karena struktur ekonominya begitu nah oleh karena itu saya berharap Kementerian Keuangan menjabarkanlah apa sih yang dimaksud dengan transformasi ekonomi itu yang saya tidak paham jadi di APBN 2022 ini transformasi ekonomi yang dimaksud oleh Kementerian Keuangan saya kurang bisa pahami karena bagi saya ini transformasi ekonomi ini bukan dari perspektif keuangan saja kan nasional gitu antara lain misalnya kita tadi untuk mengintegrasikan ekonomi tidak bergantung pada Jawa aja transportasi laut seharusan karena transportasi darat itu ongkosnya 10 kali dari laut nah fasilitas untuk hortikultura yang bagus segala macam yang apa pengatur suhu itu yang harus kita usahakan terima kasih baik silahkan Pak Dede yang pertama mungkin kita akan berhadapan dengan situasi di mana behavior itu berubah jadi polanya ke depan itu mungkin akan hybrid gak mungkin sebetulnya online gak mungkin juga offline jugaan saya ini yang harus diantisipasi di dalam semua sektor bank misalnya orang akan datang ke cabang itu jarang bahkan ke ATM jarang dia akan gunakan digital tapi ada sektor-sektor Andini yang memang tidak bisa disubstitute dengan digital user experience itu gak mungkin jadi misalnya tidur di hotel diganti nonton youtube tidur di hotel itu gak bisa atau pergi ke pantai nonton youtube youtubenya gak bisa jadi user experience itu harus datang secara fisik ini yang harus dipersiapkan kemudian yang kedua itu adalah saya tetap orang yang percaya bahwa pemulihan ekonomi hanya akan bisa terjadi kalau pandeminya di address jadi transisi mengenai kesehatan itu tetap harus jadi prioritas kemudian yang ketiga yang juga sangat penting itu adalah akan ada sektor-sektor yang sebelumnya kita gak pernah bayangkan akan muncul universitas misalnya saya khawatir dalam 10 tahun lagi universitas itu menjadi gak relevan karena nanti student itu akan cari dosennya bukan berdasarkan universitas tapi dalam fieldnya jadi kalau dia mau belajar ekonometrics dia ambil Joshua Engris dari MIT atau Guaida Imbens yang universitasnya beda kalau dia mau mengambil mengenai labor dia ambil David Carr dia gak lagi cari mengenai universitasnya dimana jadi sistemnya itu akan berubah menjadi kayak alliance dalam partner partner alliance dimana nanti orang bisa kumpul macam-macam dilakukan secara online ini yang disrupsi ini yang kita harus antisipasi karena ujungnya saya percaya positif tapi adjustmentnya itu tidak akan mudah mungkin itu aja yang saya bisa sampaikan intinya open-mindednya itu mungkin yang harus diubah juga silahkan Pak Ubaidi untuk closing remarks singkat aja Pak baik pertama tentu kita harus punya strategi penanganan COVID yang adaptif ya itu diperlukan untuk menghadapi pola kehidupan yang baru nah dalam konteks itu ada beberapa hal yang mungkin agak fokus perlu kita perhatikan pertama adalah bahwa vaksinasi tetap harus terakselerasi seluas-luasnya yang kedua tentu kita juga harus tetap disiplin melaksanakan 5M sebagai kultur baru yang ketiga tentu kita juga harus melaksanakan 3T secara intensif kemudian yang berikutnya adalah belajar dari pengalaman pandemi kemarin maka kemudian sistem kesehatan yang semakin kuat semakin dandal dan dia cukup responsif siaga terhadap berbagai kemungkinan itu tetap harus jadi fokus nah pada sisi yang lain secara bersamaan kita juga sepakat bahwa kita harus tetap memperkuat transisi ekonomi yang tadi sampaikan Pak Baizal Basri dalam konteks itu kami menyampaikan tetap kita harus memperkuat reformasi struktural di tahun 2022 diantaranya melalui beberapa reform terutama kalau kita bicara konteks KPIBN itu adalah bicara tentang reform pendidikan reform kesehatan lindungan kesehat sosial ketahanan pangan termasuk kemudian adalah bagaimana kita juga mencoba untuk di sisi pariwisata ataupun di bidang teknologi informasi dan komunikasi karena ke depan saya kira menjadi hal baru yang menjadi andalan kita ya kalau TIK itu ya dan pengalaman di pandemi kemarin itu sangat besar sekali demikian terima kasih Pak Mungkin saya nambahin reformasi mindset juga kali Pak karena pandemi ini memberikan kita banyak kesempatan tapi tidak didukung sama kebijakan kayak tadi Eka juga sudah nambahin banyak opportunity tapi apakah pemerintah open minded terkait dengan itu jadi mudah-mudahan dengan adanya pelajaran pandemi ini pemerintah Indonesia jauh lebih melihat oh ternyata ada kesempatan yang lebih besar yang bisa diambil oleh Indonesia terima kasih banyak para panelis kita tepuk tangan virtual disini semuanya mungkin kita boleh foto dulu karena tadi gagal fotonya kita buat fotonya saat ini hitungan 3, 2, 1 satu lagi 3, 2, 1 terima kasih banyak Bapak-Bapak dan Mbak Dina dan ini rangkaian bincang APBN 2022 masih akan langsung sampai besok nanti ada diskusi ruang tengah pukul 13 kemudian ada fiscal lecture selasa besok pukul 10 sampai 16 dan buat teman-teman yang terpilih sebagai peserta selamat mengikuti acara selanjutnya jangan lupa tag kita semua disini Bapak-Bapak disini dan juga Mbak Dina saya BKF kita semua punya instagram account tag kita di instagram dan juga hashtagnya bangkit bersama APBN sekali lagi hashtag bangkit bersama APBN dan beberapa saat lagi akan ada pengumuman fiscal journal jangan beranjak nanti saya kembalikan acaranya ke Indah terima kasih Bapak-Bapak sekalian dan juga Dina terima kasih teman-teman yang sudah menonton bersama kami di Zoom dan juga di Youtube acara saya kembalikan ke Indah Indah the screen is yours terima kasih Mbak Andini dan para panelis terus sekali ya diskusi hari ini dan tentunya sangat bermanfaat bagi sahabat fiscal semua saat ini sudah ada enam ratusan peserta yang bergabung melalui Zoom dan tiga ratusan peserta melalui Youtube jangan kemana-mana dulu ya teman-teman karena saya masih ada games dengan hadiah menarik untuk lima orang pemenang caranya gampang banget teman-teman silakan menuju link kahut yang tercantum di layar maupun di kolom chat zoom atau kolom komentar Youtube jangan lupa untuk masukkan kode pin untuk mengikuti permainan ini ya ayo sekali lagi menuju link kahut yang tercantum di layar maupun di kolom chat zoom atau kolom komentar Youtube oke saya tunggu ya beberapa saat oke teman-teman game pin kita 7299767 jadi hari ini kita udah lihat ya betapa antusiasnya kita untuk bangkit bersama APBN nah sekarang jangan cuma semangat APBN teman-teman tapi kita juga harus semangat nih ngikutin games pada hari ini untuk memenangkan hadiah menari siapa tahu teman-teman di rumah adalah salah satu yang terpilih oke teman-teman yuk bergabung saya tunggu beberapa saat ya oke sudah semakin banyak nih ternyata yang bergabung sepertinya udah pada mulai semangat lagi ya setelah tadi mendengar diskusi dari panelis kita dan juga arahan dari moderator kita Mbak Andini jadi sekarang saatnya kita senam jempol ya jangan lupa joinnya melalui link kahut yang tercantum di layar maupun di kolom chat zoom ataupun kolom komentar Youtube ingat ya teman-teman link kahut yang tercantum di layar maupun di kolom chat zoom atau kolom komentar Youtube oke semakin banyak nih yang bergabung oke kita tunggu sampai pesertanya 150 ya teman-teman oke sedikit lagi 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 oke kita tutup ya teman-teman oke kita mulai aja kahutnya siap-siap jempolnya Indonesia akan menjadi presidensi G20 tahun oke kira-kira apa nih ya jawabannya teman-teman oke ternyata jawabannya adalah 2022 yang dapat kita lihat yang menjawab tepat adalah sebanyak 80 orang kita lihat ya perolehan skor sementara oke skor tertinggi di layar oleh dan 7 dan berikutnya adalah PBN singkatan dari 3, 2, 1 oke APBN adalah singkatan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara mari kita lihat skor sementara oke sekarang CTR nih yang memimpin dan 7 tergeser oke kita lanjut Belanja Mandatori Kesehatan dalam APBN sebesar ayo teman-teman fokus kira-kira seberapa nih besarnya nih tadi sudah sempat dibahas ya selama diskusi 2, 1 oke kita lihat jawabannya oke kita lanjut proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2022 adalah sebesar oke jawabannya adalah 5,2 persen dan sebanyak 82 orang benar mari kita lihat perolehannya oh sekarang sudah terganti hamba Allah menempati urutan pertama ada AD, IKS dan lainnya berikutnya nama Presiden Hungaria tahun 2021 adalah 5,4,3,2,1 oke jawabannya adalah Jonas Ader maaf Jonas Ader oke baik kita lanjutkan saja ke pertanyaan berikutnya 1 tahun cahaya setara dengan wah saya penasaran banget nih apa ya jawabannya dari 1 tahun cahaya 4,3,2,1 iya jawabannya adalah 9,4 triliun kilometer oke kita lanjut Indonesia diprediksi akan menjadi negara maju pada kita lihat jawabannya oke negara maju pada 2045 kita lihat 88 orang menjawab dengan tepat kita lanjutkan yang tidak termasuk pajak yang diatur dalam UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan adalah 4,3,2,1 yaitu PBB Pajak Bumi Bangunan 92 orang menjawab dengan tepat mari kita lanjutkan defisit dalam APBN 2022 adalah sebesar 4,3,2,1 defisit APBN 2022 oke kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya nama username Instagram badan kebijakan fiskal tadi sudah sempat ya beberapa kali dimentionkan oleh saya maupun Mbak Andini ayo teman-teman siapa yang ingat 5,4,3,2,1 jawabannya adalah BKF Kemenkewa 104 menjawab dengan tepat ya dapat kita lihat bahwa pemenangnya adalah Soge dengan perolehan tertinggi lalu kedua ada UMMI dan ketiga ada Trashy oke selamat bagi 5 orang pemenang yang beruntung silahkan segera mengirimkan nama lengkap nomor telpon dan alamat ke Kohos atas nama Fatima Medina sekali lagi ke Kohos atas nama Fatima Medina untuk konfirmasi hadiahnya ya selanjutnya saya akan mengumumkan pemenang Fiskal Jurno 2021 saya juga sudah tidak sabar nih untuk mengumumkan siapa pemenang dari lomba foto lomba video pendek dan lomba menulis artikel yang telah dibuka hingga 13 Oktober yang lalu dalam lomba ini kita bisa lihat betapa besarnya antusiasme sahabat fiskal dalam mengampanyakan manfaat APBN dan tentunya mendapatkan hadiah menarik berupa drone gimbal smartwatch dan smartband yang pastinya berguna buat para content creator perlombaan ini diikuti oleh 276 peserta untuk lomba foto 48 peserta untuk lomba video pendek dan 92 peserta untuk lomba menulis artikel langsung saja ini dia pemenang lomba Fiskal Jurno 2021 Pemenang Fiskal Jurno Lomba Foto untuk pemenang ketiga diraih oleh pemilik akun adkua underscore kental dan juga pemenang kedua diraih oleh pemilik akun adkakar lau dan pemenang pertama diraih oleh pemilik akun adkbuayajalan underscore com selanjutnya pemenang Fiskal Jurno Lomba Video Pendek pemenang ketiga diraih oleh pemilik akun adk david underscore rahmat pemenang kedua diraih oleh pemilik akun adk dd rahmat dan pemenang pertama diraih oleh pemilik akun adkivarizal selanjutnya pemenang Fiskal Jurno Lomba Artikel pemenang ketiga diraih oleh Siti Irmawati Aris pemenang kedua oleh Michael Francisco Silalahi dan pemenang pertama oleh Muhammad Siwi Nugraha selamat bagi para pemenang atas karya yang membagakan pemenang berhak mendapatkan hadiah juga dicantumkan namanya jika foto atau video digunakan oleh Kementerian Keuangan seluruh pemenang harap mengirimkan data diri berupa nama lengkap nomor handphone beserta alamat lengkap ke direct message Instagram at BKF Kemenko sekali lagi nama lengkap nomor handphone beserta alamat lengkap ke direct message Instagram at BKF Kemenko dengan diumumkannya para pemenang Fiskal Jurno 2021 maka berakhirlah webinar Bincang APBN 2022 hari ini terima kasih Bapak Ibu dan sahabat fiskal yang telah bergabung untuk mendapatkan sertifikat silakan mengisi survei melalui link di bawah ini saya dan segenap penyelenggara Bincang APBN 2022 memohon maaf atas segala kekurangan jaga semangat dan utamakan protokol kesehatan selamat mengikuti rangkaian acara Bincang APBN selanjutnya termasuk ruang tengah bagi tamu undangan dan peserta terpilih di siang nanti dan Fiskal Lecture di esok hari saya Indah Dulestari sampai bertemu lagi dalam Bincang APBN berikutnya mari bangkit bersama APBN selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih